Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur kita kepada Allah atas segala kesempatan, rahmat, hidayah Yang telah Allah berikan kepada kita semua Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan PKKMB hari ketiga Salawat berada di salam, juga kita sampaikan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Untuk acara hari ini kita berterima kasih atas kehadiran Bu Dekan Bu Dekan, kemudian ada Ibu Kaprodi kita, Ibu Nita Ismayati dan Ibu Herika Ada juga pembicara kita hari ini, Ibu Indah dan Panreas Juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini ada Pak Elan Ada Pak Selamat juga, kemudian ada Mas Taufik Ada Pak Lang, Pak Sabik dan Bapak Ibu lainnya yang ikut bergabung ke acara kita hari ini Nah, untuk rangkaian acara PKKMB ini yang ketiga hari Rabu tanggal 16 September 2020 Akan diisi oleh dua pembicara hebat kita Ada Bu Indah, Halo Bu Indah Sudah hadir Bu Indah Kemudian ada Pak Andreas Pak Andreas, cek-cek Pak Andreas Ya, ya, ya Ya Nah, teman-teman silahkan sediakan pertanyaan yang banyak Kemudian sediakan juga catatan, karena ada beberapa poin penting yang mungkin perlu dicatat Tapi tidak hanya dicatat di buku saja ya, tapi juga dicatat di pikiran kita Sehingga nanti setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kita ini Bisa menjadi support, dukungan, kemudian jadi motivasi untuk kita Sehingga kita, kalau ada kejadian less motivation gitu ya, kurang motivasi Mungkin nanti bisa diingat lagi apa yang disampaikan oleh Bu Indah dan Pak Andreas pada hari ini Nah, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini sampai jam 12 ya Yang pertama adalah materi motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Pak Andreas Nah, sebelum kita mulai, tata tertib pelaksanaan acara kita pada hari ini adalah Pertama, teman-teman tetap menuliskan nama Prodi Kemudian diikuti dengan nama lengkap pada nama Zoom-nya Jadi yang masih ada FTI silahkan di-rename lagi Menjadi nama Prodi dan nama lengkap Kemudian yang kedua Setelah materi diberikan oleh pembicara Teman-teman akan diberikan kesempatan untuk bertanya Atau memberikan pernyataan atau tanggapan Atau sekedar sharing Tentang apa yang teman-teman alami Atau apa yang teman-teman inginkan Selama berkuliah Agar tetap termotivasi selama berkuliah Di Fakultas Teknologi Informasi Seperti itu Oke Kita masuk ke Pembicara pertama Yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Kurnia Ningsih Oke Kepada Ibu Indah Kami persilahkan Waktu dan tempat Ya silahkan Ibu Indah Sip Terima kasih Ibu Elfitri Dan teman-teman semua Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mendengar suara-suara yang semangat Atau kurang semangat ini ya Semangat betul Semangat betul Oke Hanya dulu udah mati Iya Kalau saya tanya Bagaimana atau belum Pasti jawabannya Berapa persen nih Belum ini Udah 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 Aromanya sudah sampai sini soalnya ya Oke UL ini ada sedikit modifikasi dan ralat ya Terkait teknis pelaksanaan sesi hari ini Sebenarnya bukan sesi motivasi juga ya Karena sebenarnya motivasi yang terbaik itu dari diri teman-teman sendiri ya Kalau saya dan Pak Andreas hanya coba Menganalisis Kekhawatiran-kehawatiran teman-teman Mabak Apa Kemudian agar kita bisa diskusikan bersama Sehingga hari ini setelah selesai acara ini Kekhawatiran kalian berubah menjadi suatu keoptimisan Begitu ya Pak Andreas ya Betul sekali Namanya empowerment Oke So keren kan Jadi teknis hari ini kita tiktok aja Bu El Saya Pak Andreas gitu ya Sama teman-teman Mabak dan dosen-dosen lain Jika mau nimbrung Langsung aja Dan termasuk Bu El Fitri ini Penyiar radio kita Jadi nanti teman-teman Kalau seandainya ada pertanyaan bisa langsung ya Bu Indah ya Iya betul Jadi langsung aja nimbrung Kemudian kasih pendapat Atau mau curhat juga boleh Jadi kita kayak diskusi ngobrol santai Ya pagi ini Karena sudah makan Sudah mandi gitu ya Kayaknya butuh penyemangat pagi ini Saya boleh kasih tebak-tebakan enggak teman-teman Boleh Bu Boleh Boleh banget Bu Boleh Boleh Ada hadiahnya kan Bu Tapi hari ini enggak ada hadiahnya ya Boleh-boleh hadiahnya Naji Nusul ya Hadiahnya senyuman terindah dari Bu El Fitri Iya Iya Kasih Bu Oke Game-nya adalah Silahkan kalian tebak warna ya Silahkan kalian tebak warna Bukan tebak kata Tapi tebak warna Saya akan share screen Sudah siap semuanya Sudah Bu Merah Bu Jawabnya langsung sepontan ya Tidak boleh pikir lama Langsung sepontan Saya ingin menguji Kekompakan Angkatan 2020 FTI Ya Yel dulu dong Satu dua tiga Yelnya apa nih Saya ada dulu Untuk semua Untuk semua Untuk satu Oke FTI Semua Untuk semua Semua untuk satu Keren banget Oke siap ya Kita mulai Sebentar Jingga Bu Jingga Jingga Ya sabar dong Sabar 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 Butuh dengan sentuhan kasih saya Nah Biru Biru Belum Belum Oke siap ya Harus kompak Kalau gak kompak Saya kurangi nilai angkatannya nih Nanti Siap Satu Dua Tiga Ada yang jawab Merah 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 Putih dari Hongkong Ini merah Halo Halo teman-teman Ini huruf Putih Ini Jangan lihat backgroundnya ya Sebab warna Tulisannya Tulisannya Oke Kita tambah lagi ya Konsentrasi Ini ketahuan belum pada makan nih Oke kita ulangi lagi Next Nah ini Nah ini Buning 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 Merah 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 Devi jawabnya kuning ya Padahal ini ternyata warnanya merah Jangan dibaca Kata-katanya Ya Oke lanjut Biru Buning 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 Merah 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 Silahkan Dijelaskin Berdah Merah 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 Gak konsen nih berarti Ayo lagi Coba konsentrasi Tebak warnanya Ya Bukan Melulisan Oke lanjut Biru Bukos Komak Merah 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 Terima kasih Bu El Apa Sudah Mengizinkan saya Untuk Kita Main game sebentar ya Bu Indah Ya Ya suaranya tadi kurang jelas Bu Indah Mohon maaf Ini masih ada yang belum aktif videonya Oke Silahkan teman-teman aktifkan dulu video Jadi kita bisa kenal nih muka teman-temannya siapa saja Siapa nih Abdurrahman mana nih orangnya Ya teman-teman selama proses Pemberian Pemberian materi oleh Bu Indah dan Pak Andreas Nanti teman-teman harus mengaktifkan videonya Agar Kita saling tahu ini muka-muka siapa saja gitu ya Kemudian untuk memastikan Kalau teman-teman tetap di depan layar gitu Jangan layarnya hidup tapi Malah ditinggal orangnya malah tidur gitu Oke Oke Bu Indah silahkan dilanjutkan Oke Sip Terima kasih Bu El Fitri Sebelumnya teman-teman Sudah dengar atau melihat Bukan gosip nih ya Yang lagi viral Beberapa hari yang lalu Terkait dengan kegiatan PKKAMB Di sebuah Universitas X Ya ya Oke Unesah Siapa itu yang ngomong Sebutlah Universitas Kumbang ya Universitas Kumbang Tidak perlu disebut merek ya Nanti jadi promosi malah Coba Bu cerita aja Yang tadi ngomong Bu Oke Yang tadi nyebut Unesah Boleh dong cerita pendapat kamu Setelah lihat video tadi Yang lagi viral ini ya Komentar kamu Terhadap kegiatan PMB Seperti itu Di jaman sekarang Gimana Rizal ya Yang jawab Rizal ya Atau siapa Radikal Bu Oke silahkan Ya Kasih pendapat kamu Mana Kok diem Halo Halo Oke kalau gak ada yang Menjawab Saya tunjuk ya Saya minta pendapat Teman-teman kemarin Terkait dengan isu Pelaksanaan PKKAMB Yang baru saja menjadi viral Silahkan kalian kasih Sedikit ya Apa opini lah Atau Apa saja yang bisa disampaikan Keluhan atau ketidaksetujuan Atau justru mendukung gitu ya Silahkan Saya tunjuk Sertanya adalah Itu Abdurrahman Apa tangan ya Bu Oke Abdurrahman Silahkan Abdurrahman Saya tunjuk aja ya Biar Siap Semuanya Nah ini ada Ahmad Fadlur Silahkan Ahmad Fadlur Menyampaikan pendapatnya Terkait dengan Kejadian yang kemarin viral Masalahnya Ahmad Fadlur kemarin Sudah lihat belum ya Sudah mendengar belum Ahmad Fadlur Ini saya menyebutkan Sesuai dengan Ini nih Ahmad Fadlur Halo Tidak ada Orangnya Wah Bu El Ini dianggap tidak ada nih Tidak absen ini ya Ayo dong Oke Kalau enggak Dari PS ini Ada Nanda Silahkan Nanda Kasih opini kamu Terkait dengan Pelaksanaan PKKMB Yang baru saja viral Di sebuah universitas X Di Surabaya Yuk Nanda Di unmute dulu Nanda Halo Nanda Iya Bu Oke Silahkan Nanda Komentar Saya kurang tahu Garuk-garuk saya Belum melihat Belum Berarti kamu terlalu sibuk Dengan PKKMB Di FTI Ciar Sia 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 Mana nih Anak yang update Anak yang update Ada enggak Nih dari 150 Peserta Yang update Dengan Informasi terkini Tunjuk tangannya Rehan 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 Oke Rehan Yang nunjuk Rehan Siapa nih Rehan sendiri ya Yuk Rehan Silahkan Rehan Halo Rehan Wah pada diem semua Ini ya Kalau gitu Kita diem aja nih Pak Endres Iya Coba dua lagi nih Bu Satu Diki Irfanugraha Gimana Diki Oke Ya Diki Diki yuk Diki Irfanugraha Coba Suaranya mana Diki Hai Diki Hai Diki Terima kasih Sudah antusias Oke Diki Gimana pendapat kamu Dapat saya Sudah setuju Oh iya Kenapa Coba ceritain dulu Diki Jadi videonya tuh Tentang apa sih Dia ngapain sih Tadi kan ada yang belum tahu Itu ceritanya Katanya di bentak-bentak Di bentak-bentak Kenapa Mahasiswa senior Terus diapain tuh Mahasiswanya Atau mahasisunya Atau anak-anak barunya Coba ceritain yang kamu tahu lah Jadi yang lain Dapet gitu Ya taunya Dimarah-marahin gitu Dimarah-marahin Mereka meeting pakai apa Gak tahu sih Gak tahu juga Gak lihat ya Diki belum lihat Gak apa-apa lah Gak apa-apa Ya bu Silahkan bu Ya Cukup ya Ada lagi yang mau Menyampaikan Temen yang lain Selain Diki Ini bu Rogo Subando Oke Rogo-rogo Where are you Rogo Diki Nanti saya kasih Apa namanya Tumblr Mau gak Yeay Tapi ingetin Pas sudah masuk ya G Berapa bulan lagi Pak Setengah tahun Tapi tetap aja Dapet Tumblr Oke Ingat janji adalah hutang ya Rogo-rogo Oke Rogo sudah siap nih Pak Andre Hai Rogo Silahkan Rogo Apa yang kamu lihat Apa yang kamu Apa kamu merasakan Penderitaan yang sama Atau Bagaimana Coba Saya pengen dengar Menurut saya sih Itu wajar-wajar aja Bu Karena Itu adalah Suatu ketegasan Bukan Bukan Omelan Ocehan Atau apa itu Emang Emang udah harus Suatu ketegasan Dalam aturan Caranya harus begitu Ya Caranya sih memang salah Cuman Menurut saya itu Emang ketegasan Yang harus ditegaskan Untuk mengikuti Peraturan yang ada Bu Jadi Yang kamu lihat Emang mahasiswanya Ngapain tuh Yang kakak seniornya Ya Hanya Membentak Ya memang Tidak wajar sih Membentak Dengan cara Yang kasar Ya Bu Boleh saya menyela Boleh Silahkan Rio Saya update Bu Ini Udah Ini Udah kok Kamda sih Kalau gak salah Atau Apanya Yang di Uniasa Itu udah Klarifikasi juga Di Youtube-nya Saya melihat Jadi itu Ini Saling bertentangan Di peraturannya Juga Boleh memakai Sabuk Dan Ada Strip Gini Slash Atau tidak Gitu Cuman ya Ini di bentaknya Itu gak boleh Ini Apa Maka ikat pinggang Gitu Jadi Apa Gak pandai Ngomong saya Gak apa-apa Itu pandai Lanjut Ini Jadi itu Kemungkinan yang salah 70% Kamdasnya Bu Yang di Uniasa itu Bu Karena Dia gak Ngebaca Peraturan nomor 5-nya Yaitu Boleh memakai Ikat pinggang Atau Tidak Gitu Cuman Dia memarahi Siswa perempuan Memarahi Siswa perempuannya Dengan Ini Katanya Gak memakai Ikat pinggang Padahal Jelas-jelas Di peraturannya Bisa dilihat Boleh Atau tidak Gitu Diskom Kali Bu Namanya Diskom Diskom Ya Sama Tergantung Ini sih Bu Apa namanya Tergantung Universitasnya Kalau masih ada Sistem senioritas Juga Sama aja Bohong Itu tali Gak bakalan Bisa putus Senioritas Sama aja Bohong Iya Jadi Terus-terusan Dibentak Gitu Jadi ini Ada dua Pendapat Secara Implisit Teman-teman Kalau Tadi dari Rogo Yang menilai Itu masih Suatu Wajaran Wajaran Dimana Kakak senior Pengen juga Dihormati Dikasih Apa ya Diberikan Ruang Untuk Masuk Ke Adek-adek seniornya Walaupun caranya Salah Gitu ya Rogo Tapi Kalau Rio 70% Itu salah Karena Secara Peraturan Saja Tertulis Boleh pakai Sabuk Sabuk Boleh tidak Artinya Gak pakai Juga Gak usah Dibentak Bentak Gitu ya Rio Jadi disuruh Ingat Permisi Kak Ini di Peraturan Nomor 5 Ada Ada Peraturan Boleh memakai Ikat pinggung Atau tidak Baik Terima kasih Rio Dan Rogo Sudah Memberikan Pendapatnya Dapat Hadiah juga Dari saya Pak Andre Dan teman-teman Nanti ya Kontakt saya Satu Nanti nomor Handphone Saya Nanti Enggak Instan Abis acara Nanti Kirim Jadi gini Teman-teman Kalau saya Masuk S1 Tahun 2000 Sudah lama Banget Jadi Terkesan tua Saya Tua banget Saya baru Lahir 2000 Betul Ospeknya Masih Ospek Jaman Purba Teman-teman Mungkin Angkatan Saya Disini Teman-teman Dosen Ingat Nggak Kalau Dulu Kita Ospek Itu Harus Pakai Sesuatu Yang Unik Yang Jadi Cluenya Aneh-aneh Misalnya Pakai topi Terbuat Dari Bola Yang Di Belah Dua Gitu Ya Bola Kaki Yang Di Belah Dua Sehingga Jadi Tempurung Terus Biasanya Muka-muka Mabanya Yang Ngantuk Kenapa Karena Dari subuh Harus Sudah Dilokasi Kalian Bersyukur Banget Jam Sembilan Boleh Sambil Ngopi-ngopi Boleh Nggak Mandi Ya Boleh Sambil Yang Lain-lainnya Udah Ikut Ospek Kemudian Biasanya Yang Dulu Kaos Kaosnya Harus Pakai Merak Tertentu Berkerah Terus Kalau 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 Zaman Dulu Sampai Suruh Bawa Sapu Lidi Sapu Lidinya Juga Jumlahnya Ditentukan Harus 100 Dan Itu Dihitung Benar Maka Seniornya Kemudian Kalau pakai Celana Dimasukkan Ke Kaos Kaki Kaos Kakinya Warnanya Belontang Belanteng Satu Sebelah Biru Sebelahnya Merah Misalnya Kemudian Yang Perempuan Biasanya Karena Dulu Belum Ada Juga Yang Nggak Pakai Hijab Misalnya Rambutnya Diikat Tujuh Ikatan Harus Ada Jumlahnya Dan Biasanya Kalau yang Cantik-cantik Itu Jadi Incaran Panitia Cowoknya Terus Habis itu Panitia Ceweknya Jadi Sensi Nggak ya Kalau disini Nggak ada Kayak gitu Kemudian Papan namanya Harus Ada Kardus Terus Dalam kondisi Seperti ini Bahkan Kadang-kadang Mabat tuh Suka purang-pura Pingsan Kenapa Biar selamat Biar Nggak kena Hukuman Atas kesalahan Yang mungkin Mereka lakukan Tidak sesuai Dengan aturan Kemudian Hal-hal yang lainnya Yang memang Tidak sewajarnya Makanya Pak Andre Dulu saya suka kabur Waktu inaugurasi kampus Waktu masa-masa orientasi Alhamdulillah Selamat Karena Ospeknya Menurut saya Ini bandel ya Jangan dicontoh Kalau ospek di FTI Keren banget Punya filosofi Tersendiri Ini dulu Jaman saya Jaman Orba Jadi Dulu saya suka Ngabur-ngabur gitu Kalau Pak Andre Gimana dulu tuh Pengalaman dulu Kalau saya jadi Engkau sih Saya juga kabur Jeng Parah Tapi dulu Saya komdis loh Pantesan Tapi saya bukan Yang marah-marah Beda Beda Saya bagian yang Debat Jadi saya Sukanya Debat personal Jadi dulu Pas saya lagi Pas jamannya Masuk jadi Mabah Kita gak ada yang Aneh-aneh Yang aneh-aneh itu Cuman Apa Gak ada sih Palingan masih ada evaluasi Tapi evaluasi Masih masuk akal Jadi ada Yang paling enak adalah Ada satu senior Dia hobinya Keliling terus Datangin kita Nanya Menurut lo gimana Andre Fernan ya Matanya dua meter Matanya satu meter Daktik-daktik 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 Gitu kan Fernan ya Pak Tapi bisa dia Biarin kita Enak Bu Herika paham Paham dia Fernan Korban ya Bu Herika ya Bukan Saya kan yang Ngespek Pak Andreas Saya itu Fernan Penjahat ini Dulu Hobinya ngasih tugas Namanya Bu Herika Teman-teman Silahkan Tapi ya Tapi gara-gara dia Saya jadi tau bahwa Eh kita mau didengerin loh Kalau ospek yang teriak-teriak Marah-marah itu kan Kesannya Jawab dong Jawab dong Tapi terus dia teriak-teriak doang Lu mau apa cuy Gitu kan Agak aneh Sedeng gitu mah Kalau yang di FTI Untungnya ospek udah gak ada Bener gak Bu Herika Gak ada Pak Semuanya Semuanya harus Sehat Dan filosofinya kuat Betul Tapi yang ada Masih ada evaluasi Jadi Ya evaluasinya Masih pake teriak-teriak Si sayangnya Nah untungnya Yang tahun ini Teman-teman itu Acaranya Sudah dikontrol Sama fakultas Jadi Mahasiswa sudah dilarang Untuk mengadakan acara lain Keren kan Budekannya siapa dulu Iya budekannya siapa dulu Kita kasih tepuk tangan Buat budekan Yeay Kalau enggak mungkin Nanti yang di video Tenar itu bisa jadi kalian Kan gak lucu banget Saya tenar cuy Tapi dimarah-marahin Apalah itu Iya Ini apa nih katanya Kata Rio Pas ostekannya Ini marah-marahin Gak paket pinggang Tiba-tiba orang tua Dengar dan datang Malah kena counter attack Marahin mabak Eh abis marahin mabak Panitian ini marahin orang tua Mantap Agak-agak Gitu Iya Tapi Kalau menurut Pak Andreas Bang Andreas Bang Andreas ya Iya bang Ada sisi positifnya gak sih Ostek ini Iya Sebenarnya sih Harusnya ada Kalau untuk Gimana ya Ostek itu ada Kalau buat Dulu waktu saya di kampus Kampus saya relatif kecil Labnya terbatas Jadi ketika di Ostek itu Pas lagi orientasi kan Kita dipaksa untuk Kenalan sama senior tuh Itu ada gunanya tuh Kadang-kadang Kalau di lab Rebutan bu Rebutan kok Terus kan Kalau misalnya sama anak baru Kan suka-suka galak tuh Kakak-kakak senior ya Suka-suka jahat Gue butuh buat Ngerjain tugas cuy Lu ngapain disini Anak baru ganggu aja Nah karena kita udah kenalnya Jadinya mereka agak sedikit Ya gitu deh Ngerti kan Saya eksis kak Jangan ganggu saya Ya gitu lah Ya Nah tapi yang lucu nih ya bu ya Untuk kakak-kakak senior yang di FTI Yang suka marah-marah Ini saya kasih gosip Teman-teman Agak-agak Ini senior gak ada disini kan ya Bu Herika Ada Ada pak Saya pak Siapa Siapa tuh Topik Topik Dan nanti kita tanya sama topik Nih anak-anak senior Waktu pertama kali saya ngajar Kan mereka sukanya Yang suka-suka marah-marah itu kan Sukanya sok-sok diselitin gitu kan Lu gak pake ketinggang Gue marahin lu Wah lu gak nyapa gue Gue marahin lu Jadi pas saya lagi ngajar Yang telat gak boleh masuk Pintu saya kunciin Yang ngumpulin tugas telat Saya gak kasih kumpulin Yang nilainya memang rendah Gak saya kasih nilai Kesempatan perbaikan Eh terus dia marah dong Tapi CMN Gak berani ngomong sama saya Ngomongnya di belakang Eh kenal tuh pak Kan rada-rada Killer nih Iya Oke Nah tapi ya Sebenernya yang saya masih bingung Kenapa ini orang-orang ini Kenapa kakak-kakak senior itu Pasti hobinya Rada-rada Kalo lagi acara PMB Ospek Hobinya marah-marah Setuju gak? Ya gak Rio? Kayaknya kalo dimana-mana Kita mah liatnya Dia marah-marah terus ya Bener pak Agak-agak ya Rio ya Saya masalahnya SMP Pernah saya dibentak juga Saya balikin dengan debat Emelan Saya dipisahin Wih Satu kebanggaan Senioritas Lebih tinggi pak Saya SMP pernah gitu Pas saya debatin Langsung saya dipisahin pak Padahal Kan Pasal satu senior Tidak boleh salah Senior selalu benar Pasal satu Dibahas tuh bu Di dalam chat Iya saya bangga pada teman-teman Yang sudah tahu pasal satu Dari tiga Hafalkan Iya Tapi Sekarang mungkin Pelaksanaan Ospek Versi Jaman now gitu ya Pendekatannya sudah mulai berubah Seperti halnya Di kita Implementasi dari Ospek Salah satunya dengan Kediatan PKKMB Yang sangat positif Teman-teman mungkin Apa bisa Mengambil ibroh ya Selama Seminggu ini Sudah mau 10 hari ya Kalian mengikuti PKKMB Apa sih yang Sisi positif Yang kalian rasakan Misalnya Dengan adanya Kegiatan PKKMB ini Minimal kalian Akan diantarkan ya Dikasih pengantar Masuk dunia perkuliahan Kayak misalnya Kalian belum terbayang Kuliah online tuh Kayak apa ya Kemudian Kuliah di TI tuh Kayak apa Kuliah di PSI Seru enggak Mata kuliah apa sih Yang terkenal horor Terus Berapa sih Jatuh skip Dari kuliah Ada enggak Dan lain sebagainya Nah info-info itu Bisa kalian dapatkan Dengan cara Bertanya Dengan cara Diskusi Misalnya Nanya ke Kakak Tingkat Nah Kakak Tingkat tuh Misalnya yang kalian tanya Ada 10 nih Pas ditanya Misalnya kalian mau Coba Kak pernah naik Kincir-kincir enggak Di Dufan Yang satu bilang Oh Jantung kayak mau copot Yang satu bilang Biasa aja Termasuk ketika ditanyain Kuliahnya Pandria seru enggak kak Yang satu mungkin jawabnya Yang satu mungkin jawabnya Dengan apa Hal-hal yang Dia Apa pengalaman langsung Dari kakak Tingkat ini Rasakan Nah dari berbagai jawaban itu Akhirnya kalian Sebagai mabak itu Punya Jawaban tersendiri Dan mungkin bisa jadi Menghapus stigma yang ada Bahwa Oh ternyata Pak Andres itu tidak galak Pak Andres itu bukan Dosen killer Semua itu karena Pak Andres ingin kalian maju Itu contoh Nah itu bisa kalian dapatkan Dari kegiatan Ospek ini Kemudian Kalian juga bisa kenal Kampus secara fisik Dan secara sosial Di Yarsi ini Ada berapa lantai Lab-nya apa saja Tempat nongkrong Di sekitar kampus Yang seru di mana Yang pas di kantong Apa Kemudian Kalau mau daftar Biasiswa Siapa yang harus Kita hubungi Admin mana Yang akan kita Kontak secara langsung Toilet di Yarsi Bersih gak Ini pengalaman saya ya Teman-teman mahasiswa Kalian udah pernah main Ke Yarsi langsung kah? Ada yang sudah? Ada yang belum? Sudah ibu Sudah ibu Buat yang belum Saya udah pernah Buat yang belum Cukup Cukup Ngeliat 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 Kamar mandi Betul Ke kamar mandi Seru banget gak? Toiletnya bersih ya Di Yarsi Terkenal bersih Kayak di hotel Instagram-nya beluh Ada gayungnya Ada gayungnya Gak ada lah Toilet di parkiran Kurang bersih Oh toilet di parkiran Boleh Jadi dimasukkan Jadi Berbagai fasilitas Yang ada Itu Yang ada di Yarsi Sering membuat saya Kangen Atau Kalau saya lagi Main ke Kampus lain Terus masuk ke toiletnya Disitulah Saya benar-benar Merindukan Yarsi Atau AC-nya yang dingin Kemudian Budaya 5S Itu seperti apa Itu Bisa kalian dapatkan Dari kegiatan OSPEC Dan yang paling penting Dari kegiatan OSPEC ini Selama 10 hari ke depan 10 hari ya 2 minggu lah ya 2 minggu ke depan Kalian akan Bekerja lebih dalam Belajar lebih dalam Tentang kerjasama Membentuk Solidaritas Angkatan Tadi kan Pak Andreas Bilang Kenapa sih Kesannya Kalau kakak Cutting itu Kesannya selalu Pengen galak Sonoritas gitu ya Mungkin ada yang perlu Dipahami bahwa Jangan-jangan Cutting itu Tidak sengaja Untuk galak Mereka galak itu Ada maksudnya Pak Andreas ya Oh gitu ya Coba bu Coba tanya Sama topik Biasanya Cutting itu galak Itu sebagai bagian drama Untuk membentuk Solidaritas kalian Jadi sesama angkatan Kalian kayak seolah-olah Punya musuh bersama Kalau bahasanya Pak Andreas itu Musuh bersama Sehingga Satu sama lain Itu saling Punya rasa Histori yang sama Harus saling Bergandengan tangan Untuk menghadapi Musuh yang sama Dengan kegalakan Si cutting-cutting ini Yang kedua Kalian akan empati Dengan satu sama lain Kondisi ini Kebetulan saya baca ya Terima kasih Untuk semua Teman-teman ya Yang sudah mengisi Questioner Atau survey Saya dan Andreas semalam Mencoba Mencerna data Tekstual yang sudah Kalian isi Ternyata sangat Bermakna Dan itu nanti Akan jadi rekomendasi Untuk fakultas Misalnya ada yang Berkebutuhan khusus Dengan kegiatan ini Mungkin satu sama lain Akan mengembangkan Rasa empatnya Kemudian yang paling penting Ini kan kalian Merasa sendiri ya Kadang-kadang ya Dengan kalian saling Mengenal Kerjasama Bikin grup Itu jadi penyemangat Kalau kalian butuh Sandaran bahu Iya Kayak lagunya Siapa ya I need a shoulder To cry on Itu Saya lupa Tommy Page ya Tommy Page Ada yang mau nyanyi Boleh I need a shoulder To cry on Jadi setiap orang Putu sandaran bahu Buat nangis Buat ya Sekedar Apa Senderan sebentar Gitu Nah dalam kegiatan Perkuliahan ini Juga diharapkan Kalian bisa Mendapatkan hal tersebut Gitu ya Oke Ada yang mau didiskusikan Dari teman-teman Baru Maba Dan dari Pinterest Ada yang mau ditambahkan Nggak nih Kita setelah ngomongin Aspek nih Eh ini Bu Apa tuh namanya Mereka kalau misalnya Mereka belum tahu nih Kalau misalnya mau gabung Ngoceh Langsung aja ya Bu ya Iya betul Unmute Langsung ngoceh Permisi Saya mau ngomong Gitu Oke deh Ya Jadi kita santai aja Nggak perlu tunjuk tangan ya Pak Andreas ya Tinggal Unmute Terus Sampaikan Bahwa Anda Mau menyampaikan Suatu hal Sesuatu Kalau misalnya Takut nggak sopan Angkat tangan aja Coba di Bagian Partisipan Itu pasti ada Pilihan buat Angkat tangan Tau nggak Namanya Raise hand Raise hand Oke kita geser Dikit Pak Andreas ya Oh iya Geser Geser Kita geser Ke Tentang Kondisi Yang ideal Kan kita ini Ceritanya kemarin Sudah Mencoba Menganalisis Hasil survey Yang diisi oleh Mabah Jadi materi kita hari ini Itu sebenarnya Bahannya itu dari Teman-teman Mabah semua Makasih ya Sudah mengisi Itu banyak sekali Pak Andreas Ternyata Beberapa Kekhawatiran Terhadap Suatu hal tertentu Yang Akan mereka jalani Selama masa Perkuliahan ini Nah Itu Seperti apa Kalau misalnya Ada yang berpikir Oh Dia berharap Dosennya Senyum Murah Murah senyum Kemudian Murah nilai Gitu ya Cuttingnya Gak somsek Cuttingnya Apa Perhatian Terus gimana dong Kalau ternyata Ternyata Mabah-mabah ini Gak dapat Sesuai dengan Yang mereka Harapkan Gimana teman-teman Sebentar ya Saya mau Mengkondisikan Domestik saya Disambut Pak AF dulu Bentar Oke Jadi gimana tuh Teman-teman Tadi kan ada yang bilang tuh Bahwa Ih Kakak kelas Kakak tingkatnya Takutnya nanti Apa Gila hormat tuh Nyebutnya tadi Di chat Cie Yang gila hormat Terus Atau dosennya killer Atau dosennya gimana Itu gimana tuh Cara ngadepinnya Kira-kira Bayangan kalian Cutting yang gila hormat Pasti ada gak Gak ada Gak ada Oke Dosen yang Gak senyum Ada gak Belum terprediksi Belum terprediksi Iya Senyumin aja Ya mungkin ada Dosen yang galak Ada gak Mungkin ada gak Ada Mungkin Pak Mungkin Atau kita pake dosen yang killer Mungkin ada gak Ada Pak Kemungkinan ada Kemungkinan ada Terus Kalo kamu tau ada dosen yang killer Dosen yang gak senyum Ada kating yang senioritas Terus kamu bisa apa Stifar Pak Iksstifar Pilihan bagus Saudara-saudara Sungguhnya Allah Maha pengasih Lagi maha penyayang Banyak-banyak ini Tifar Sabar sih Ini kalo kata Kresno Mukti Dan Pak Elan Senyumin aja Senyumin aja Iya sayangnya Faktanya Di dunia ini Gak semua Segala sesuatu Gak sesuai dengan Yang kita bayangkan Setuju gak Setuju Pak Benar Banget Killer tapi Murah nilai ada gak Hmm Kayaknya sih gak ada Kalo gak jadi killer ya Iya Iya sayangnya Di dunia ini Jarang ada sesuatu yang Memang pas Seperti yang kita bayangkan Dan kalo misalnya Emang tidak sesuai Dengan pas yang kita bayangkan Kita bisa apa Jawabannya kita gak bisa Ngapa-ngapain Emang kamu bisa apa Bisa ngontrol orang Enggak kan Kayak nih Keiza Saya mau Keiza Tiba-tiba jadinya kejam Sadis Wah Gak bisa saya minta Kayak gitu sama Keiza Bisa Keiza Bisa Bisa gak Di kejam dan sadis Enggak Gak bisa Oke ini adalah Salah satu contoh Keiza masih jomblo Oh saya udah nungguin Pak Kalo dia masih jomblo Berarti ini adalah Salah satu contoh High quality jomblo ya Teman-teman Mantap Indikatornya apa Pak? Tidak bisa kejam Bu Tapi pada dasarnya kan Kita tidak bisa Ngontrol orang ya Jadi yang bisa kita Hatir adalah Ekspektasi kita Setuju apa enggak? Setuju Pak Iya Ekspektasi benar Yang menjadi masalah Buat kita sebenarnya kan Ekspektasi nih Kita anggapnya Maunya semua dosen baik Terus kalau kita bilang Pak nilai saya jelek Tolong dikasihkan Tugas tambahan Nilai saya bagus Ekspektasi kita dipakai Harapannya dikasihkan Terus kalau ternyata Tidak terpenuhi Kita marah Lah yang salah siapa? Dosennya atau ketamunya? Sebenarnya sih gak ada yang salah Yang bermasalah adalah Ekspektasi kita Jadi sebenarnya kita perlu Mengatur ekspektasi Karena tanpa itu Hidup kita bahkan lebih sengsara Contoh kalau kamu punya pacar Kamu mengharapkan pacar kamu Akan selalu ada untuk kamu Ketika kamu lagi sedih Dia ada Ketika lagi kamu sedih Dia ada Emang ada orang yang kayak gitu? Gak ada Betul Itu nyusahin orang Ini kenapa ngomongin pacar ya? Eh lah ya lah ya Nanti di print pak Di sensor Jadi memang Untuk mengelola Ekspektasi ini Perlu Treatment khusus gitu ya Pak Andreas ya? Betul Perlu latihan Perlu latihan Jadi kalau teman-teman nih Berharap Kenapa pentingnya Kelola ekspektasi ini? Misalnya gini Kalian sudah punya ekspektasi Misalnya Ikutin kuliah Pak Andreas nih Dari awal Ekspektasinya Dapet nilainya A Begitu dapet C Gimana? Down gitu ya Maka disini Mahasiswa Mahasiswa sini Kalau lagi dapet C Bukan 2020 Tenang-tenang Bukan 2020 Angkatan sebelum kamu Kalau mereka dapet C Pip 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 Dasar Pak Andreas Pip 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 Nah itu berarti mereka Belum mengelola ekspektasinya ya Jadi Perlu kalian itu Dalam satu titik itu Perlu mengatur ekspektasi Serendah mungkin Dalam arti gini Kalian misalnya target Dengan cara belajar begini Kemudian ngikutin kuliahnya Seperti apa Kalian berekspektasi Dapet nilainya Misalnya yaudahlah B aja Begitu kalian dapet Amin B plus Nanti kalian akan merasakan Efek bahagia yang Luar biasa gitu Karena kalian Ada gap antara Ekspektasi Dengan realita Ternyata Lebih tinggi gitu ya Nah kebahagiaan-kebahagiaan itu Perlu diciptakan Oleh diri kalian sendiri Dengan cara tadi Mengelola ekspektasi Oke Kemudian Kalau realitanya Melenceng banget gitu ya Dari ekspektasi Seperti yang tadi Berharap A Ternyata dapetnya C Ya sudah Seperti Pak Andrea sampaikan Kita tidak bisa mengubah Kita tidak bisa memaksakan Orang Menuruti kemohonan kita Yang pertama Mungkin yang Teman-teman bisa lakukan Kalau saya nih ya Kalau saya yaudah Saya kalem aja Kalem Terus Ya sudah Yang sudah berlalu Biarlah berlalu Terus sekarang Kedepan Saya mesti gimana Jadi mengelola Antara Espektasi Dengan realita Itu Jadi nilai positif Ketika ada gap Ya sudah Kedepan saya harus Gimana nih Untuk misalnya Nilainya lebih baik Atau mendapatkan Sesuatu Sesuai harapan Dan ini yang paling penting Menurut saya Untuk para mahasiswa Semuanya Termasuk untuk diri saya pribadi Anda itu Perlu menyamakan Persepsi Kadang-kadang Persepsi dengan siapa Misalnya Dengan dosen Anda kadang mungkin Mengilai Tugas saya sudah Bagus banget Kenapa Saya dikasih nilai Tugasnya C Menurut kamu Bagus Tapi bagaimana Menurut orang lain Berarti Ada satu standar Yang tidak Anda tidak Ter-info Makanya biasanya Kalau dosen-dosen Itu kasih tugas Rata-rata Biasanya memberikan Rubrik Atau ketentuan Misalnya nih Saya di mata kuliah Pengembangan budaya baca Saya biasanya Bikin proyek book talk Jadi bikin resensi buku Dalam bentuk video Sebelum kegiatan berlangsung Saya kasih rubrik Misalnya Kalau kalian menjaga eye contact Pada saat presentasi Nilainya 4 Kalau dia Sebentar-sebentar ke bawah Sebentar-bentar ke atas Sebentar-bentar ke bawah Atau enggak konsen Maka nilainya 3 Kalau tidak ada eye contact Nilainya 1 Itu jelas Aturannya Sehingga Sepakatan nanti Kalau misalnya dapat Nilainya segini Ya memang Kamu layak Untuk dapat nilai segitu Di sini adalah Pentingnya kita Manajemen ekspektasi Penyamaan Persepsi Antara Sesuatu yang kita harapkan Dengan Diri kita sendiri Boleh diskusi ya Teman-teman Halo Ada Di chat Mantap kali lah ini Pada ngomong nih Beberapa Iya 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 kan Dia bilang mungkin Belum bisa menerima dirinya sendiri Iya bener Ada beberapa Teman-teman kalian Termasuk kating Yang belum bisa menerima dirinya sendiri Iya enggak Bu Iya betul Terus Ini Ya ini Komen paling Mantap kali ini Buset Damagenya bukan main Yaudah Terus Dia bilang Mimpi boleh tinggi Tapi ekspektasi Tentu harus melihat realita Yang sedang terjadi Seperti itu ya Iya Iya itu benar Jadi dulu pernah ada Satu orang mahasiswi Jadi kan Ya Kalau Saya mah sukanya Fair-fair aja Pasti ada diantara kalian Kalau dari yang kemarin Sepertinya masih ada 45 orang Diantara kalian Yang ingin mencoba Untuk ngambil Ujian lagi Di perguruan tinggi Yang didambakan Benar enggak Bu Oh Oke Nah Ada nih mahasiswi Pengen ikut ujian lagi Terus dia Bilang Pak Semester depan Lagi di semester 2 nih Saya mau ikut ujian lagi Pak Ini udah pertahan semester Waktu ujiannya tinggal 3 bulan Terus saya cuma nanya Kamu mau belajar kapan? Nanti Pak Kalau semester udah akhir Kalau semester udah berakhir Semesternya berakhir Sampai ke ujian Waktunya cuma 1 bulan Kamu tahu Respon saya apa? Respon saya cuma Kok Sepertinya kamu membuat Pilihan bodoh? Habis itu dia ketawa Hahaha Ya udah Pak Saya mikir dulu Coba bayangin Percobaan pertama gagal Padahal ada waktu Sekitar 4 bulan Untuk latihan Percobaan kedua Nggak ada latihan sama sekali Terus dia berharap Bisa lulus Kan ekspektasi yang tidak masuk Akal disitu Bener enggak Bu? Ya Itu contoh yang gampang Dan bukan berarti dilarang Karena itu hak kalian tuh Untuk pindah Tapi paling enggak Ketika kalian pindah Kalian tuh membawa beberapa Berkas-berkas Eh berkas-berkas Jejak-jejak Keindahan selama DRC Salah satunya adalah Belajar tentang diri sendiri Iya enggak Bu? Iya Betul Dan kami yakin Setelah kalian belajar tentang diri sendiri Dan merasa bahwa kita tuh keren Oh sorry ya Saya dosen keren Kamu pasti enggak mau pindah Hahaha Narsis Dosen ternarsis Pak Andreas ya Bisa Eh tapi Bu Mumpung Wih ini Pak Elan keren Barang siapa mengenal dirinya Maka dia mengenal Tuhannya Tuhannya Masya Allah Galem-galem Ini ngomong-ngomong Karena kita udah ngomongin ekspektasi dan dosen Dari tadi kan teman-teman Mendengar bahwa contohnya tuh Pak Andreas Ada apa sih dengan Pak Andreas gitu ya Bu ya Iya Udah dengar gosip tentang saya belum? Deddy Iya Pak Udah dengar gosip apa Deddy? Gosip belum tahu Pak Belum tahu ya? Iya Wah Alhamdulillah Berarti saya masih baik lah di mata kamu ya Deddy ya? Iya Pak Terima kasih Deddy Mungkin bisa dikaitkan Pak Andreas Misalnya Kejadian yang dialami oleh teman-teman Mabah sendiri Kejadian pribadi Pada saat mengalami Gap antara ekspektasi dengan realita Dari beberapa yang tadi disampaikan Pak Andre Saya gitu ya Manajemen ekspektasi Ada nggak yang selain itu? Yang teman-teman lakukan nih? Kalau lagi Mengalami proses tadi tuh Tidak sama antara Realita dengan ekspektasi Harapan Apa yang kalian lakukan biasanya? Boleh? Ayo ada yang mau sharing, diskusi? Ini manajemen ekspektasi termasuk bagian paling penting nanti selama kuliah Ini akan berhubungan dengan dosen, dengan mata kuliah, dengan teman-teman Boleh izin ke toilet Tapi saya nggak ikut ya Harvan Lanjut Yuk Pernah dikecewakan? Nah pasti ya Di antara kalian pernah merasa kecewa dong Nah coba ada yang kasih opini Kasih sharing ya Pengalamannya langsung Pada saat kamu dikecewakan Apa yang kamu lakukan biasanya? Ada yang raise hand Bu Oke Hah? Ada yang raise hand Raise hand Raise hand Oke siapa ya? Resno Mukti Raise hand please Langsung aja di unmute Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kristno Mukti ya Oke silahkan Kristno Cerita sedikit boleh ya Bu? Kira-kira Boleh Kristno Boleh, boleh Satu jam juga boleh Mungkin terlalu panjang buat teman-teman yang lain juga Sebelumnya buat teman-teman yang mungkin belum tahu Perkenalkan nama saya Kristno Mukti Saya dari Kalau secara resminya Di jasa saya persamaan paket C Seperti itu Nah Saya Bisa sampai paket C itu sebenarnya gak Gak dari lulus SMP kemudian langsung masuk paket C Enggak Saya pindah baru masuk ke paket C itu Saya sebelumnya sekolah di Asrama Pondo Pondo pesantren X Sebutkan itu aja Dimana ekspektasi saya adalah Menurut saya pada saat lulus SMP adalah Pondo pesantren itu kan identik dengan belajar agama Dimana pasti adep, etika, perilaku tuh Pasti ditinggikan dan lain-lain juga Tapi Begitu saya masuk ke sana Saya mendapati bahwa Oh ternyata Gak semua orang itu mengejar hal itu Banyak juga teman-teman yang Mungkin menurut saya sendiri itu Kurang di bidang itu Tapi Saya gak bermasalah Tentang teman-teman saya Karena juga Sama-sama belajar ya Untuk itu Kemudian ya Ada kakak kelas juga Dan Dan ada senioritas di sana Begitupun di tingkat Tenaga kependidikannya Yaitu Satu-satai itu juga Di antara mereka sendiri ada Senioritas Jadi seperti Ibaratnya apa ya Dari yang paling tua Sampai ke Pengajar yang Lebih muda Lebih muda Kemudian baru ke kakak kelas Kemudian baru Seterusnya ke saya Seperti itu Dan Disitu saya Ibarat Shock Bahwa Oh Ternyata gak semua orang itu Mampu berbuat Baik Dan segala macem Dan Kemudian saya belajar bahwa Saya gak bisa Menerapkan apa yang ada Di dalam Pikiran saya Kepada orang lain Karena orang lain juga mungkin Ekspektasinya berbeda Dan Kemudian saya mencoba Memahami bahwa Oh mungkin Si A Dia bisa Berkata kasar Atau dia bisa Berbuat kekerasan Karena Memang Bahkan Di tingkat keluarganya sendiri Itu pun Diterapkan seperti itu Begitupun Juga dengan Yang lain-lainnya Dan juga Guru-gurunya itu sendiri Juga ada yang seperti itu Disitu saya mencoba Untuk mulai Memaklumi bahwa Oh memang ada jenis Orang-orang yang seperti ini Dan Ini adalah hal yang Niscaya Akan selalu Ada Jadi gimana caranya Ketika Di luar nanti itu Saya sendiri dapat Menghadapi orang-orang Seperti itu Dan Tetap Lurus Menuju tujuan saya Begitu Cekup gue Seperti itu aja Saya mau nangis ini Tadi Kresno Menyampaikan Beberapa hal penting Itu bu Iya Saya catat Yang pertama adalah Dia bilang Akhirnya Dia sadar bahwa Apa yang dia lihat Itu adalah bagian dari Sunat tubloh Bener ya Kresno ya Bener pak Memang Memang ada jenis Yang seperti itu Dan itu Apa ya Ya ibarat Sudah turun-temurun Sudah genetis Dan sudah Masuk ke dalam tingkat Kultural juga Memang ada jenis Orang dari Suku-suku ortak bentuk Atau dari daerah-daerah tertentu Yang cendurung Seperti itu Bukan berarti Mereka sendiri itu Kasar atau jahat Tapi memang Buat mereka biasa Nah Jadi Kresno juga Menyampaikan Karena dia sudah sadar Dia Dia berusaha Untuk melihat Suatu hal yang Tidak bisa dia terima Dengan logika dan hati Cie Bener gak? Dari sisi yang berbeda Ya gak Pada akhirnya Akhirnya Kresno bisa Mengatur ekspektasi dia Jadi ada dua proses Di situ ya Kresno ya Melihat dari sisi mereka Mencoba untuk itu Kemudian Dan Kemudian baru Mengatur ulang Ekspektasi Setuju pak Bener Dan tentu itu Gak Gak lama Kira-kira Sedari Peristiwa itu Maksudnya Semenjak saya terlepas dari itu Kira-kira mungkin Satu tahun Satu tahun setengah Sampai Ya Untungnya Alhamdulillah bisa masuk Ya sih Ketemu teman-teman Dan tahu bahwa Memang gak Memang ada yang Seperti Seperti saya cerita tadi Tapi Ada juga orang-orang yang Gak seperti itu Iya Luar biasa banget Proses berdamainya ya Luar biasa Berdamai Tanda kutip nih Bentar Bu Ya untuk 2020 Yang setuju Kresno langsung menjadi Ketua Tepuk tangan Akhirnya Bu Setuju Lagi rame Kresno Di chat Silahkan Bu Kresno boleh chat ke saya juga ya Kresno sudah menyampaikan Tadi Pengalamannya luar biasa banget Nanti Boleh chat saya Ada hadiah juga Buat Kresno Silahkan lanjut Pak Andreas Kresno chatnya pakai Bahasa Arab Kata Bunda Terus ini katanya ada Siapa ini namanya Jovian Kurnia Eh bener ya Jovian Katanya pernah mengalami Hal semacam itu juga Bener bukan sih Jovian Iya Pak Pernah sih Pak Ayo coba Jovian Jovian Jadi Eh bentar Jovian Itu headset gaming ya Iya Pak Mau coba lihat keyboardnya Belum beli Pak Lihat rogu langsung Belum beli saya Pak Oh belum beli Belum beli Oke Nunggu hadiah Pak Lanjut Jovian Jadi sih itu Pak Apa ekspetasi saya Sih pas ketika ingin masuk ke SMA Pak Itu Saya niatnya kan Ada SMA yang pengen saya Apa Masuk ke SMA itu Tapi mungkin udah takdir Jadi kayak Masuk ke SMA Yang gak saya mau Saya juga gak Gak kepikiran buat masuk ke SMA itu Pak Jadi Saya sih jalanin aja Walaupun ekspetasi saya Enggak Apa Terlaksana saya sih Pikin positif aja kan Mungkin ini udah jalan yang ditunjukin oleh Allah kan Yaudah saya terima Kan Allah pasti udah Pilih jalan terbaik buat kita Kita Yang kita lakuin itu Usaha aja Terus kita berdoa Jadi Walaupun ekspetasi kita Enggak Tercapai Bukan berarti kita harus Menyerah Bukan berarti kita harus Mikir bahwa Apa ya Ekspetasi kita tuh Sampai disitu aja Sekarang ekspetasi saya juga Masuk ke Universitas Yarsi itu Gimana ya Saya malah Merasa bahwa Mungkin ini udah jalan yang Diberikan oleh Allah Terus saya bisa Membuat orang tua saya bangga Yaudah Saya jalanin aja Saya Bersyukur bisa berkuliah di Universitas Yarsi Terus Saya juga Ingin menjadi orang Yang Bisa membuat orang tua saya bangga Jadi Yaudah saya jalanin aja Walaupun ekspetasi saya Tidak tercapai Saya juga sebenernya Ada ekspetasi Berkuliah di Itu sih Pak Aduh Apa tuh Gak enak sih Pak Ngomongnya Pak Ya pokoknya gitulah Saya Jalanin aja Walaupun ekspetasi saya Gak tercapai Udah sih gitu aja Bu Ya ya Thank you Jovian Iya Bu Sama-sama Bu Insya Allah nanti kamu akan lebih mantap lagi di TI FTI ACI ya Amin Bu Amin Bersama tim Andreas dan kawan-kawan Amin Andreas Sebenernya hebat semuanya Siap Bu Iya Ini sudah jam 10 Sudah ada testimoni dari Jovian Dari Chris No Terkait dengan manajemen ekspektasi Ternyata anak-anak zaman No tuh ini ya Ya itu tadi Sangat Bisa Saya pikir tadinya kalau anak-anak zaman sekarang itu Untuk memanage dirinya antara ekspektasi dan realitanya itu agak susah Karena Apa Seringkali anak-anak ini Instant gitu Pengennya cepat Nah tadi dari Jovian sama Chris No Akhirnya mengubah pandangan saya Terima kasih Kalian hebat Ya Oke Ngomongin tadi Saya setuju Memang sepertinya respon dari Banyak respon dari QSNR kita Menunjukkan mahasiswa yang kita punya sekarang itu agak beda Oh Dari cara mikirnya, cara nulisnya itu agak beda Kita lihat saja nanti setelah kuliah Buktikan ya guys Oke Nah Kita geser lagi ya Dengan topik Kekhawatiran yang lain tadi Tentang dosen killer Tadi Pak Andreas sempat nyebut-nyebut dosen killer Sebenarnya kriteria dosen killer ini kan tiap orang kayaknya beda-beda ya Pak Andreas Nih Bu Gimana kalau kita panggil Raffli Betul Raffli gimana Raffli Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Dengar gosip katanya kamu punya kakak Waduh dari mana tuh Pak Wah Gosip menyebar di telinga saya oleh burung-burung Twitter Oh ketua Gimana tuh Raffli Yang udah kamu dengar Pasti kamu ditakut-takutin kan Dan didorong-dorong Iya sih pastinya Dapet tuh Pak Dosen-dosen mana aja Ya coba Apa tuh Apa tuh Waduh Takut yang lain kebawa-bawa ekspetasi saya Tentang dosen kepada Pak Gak apa-apa Justru kita mau membahas itu Karena yang lain pasti punya pikiran Tapi mereka belum ngomong-ngomong Lebih baik kalian di kepala itu Ditaruh aja di meja Apa tuh Lebih kebanyakan sih Saya dengar Dosen-dosen DRC Baik semua sih Pak Cie Pencitraan ini dia pengen dapat nilai A ini teman-teman Serius Pak Terus Mungkin Lebih ke adaptasi dari kitanya aja sih Untuk Nemuin dosen yang Sifat-sifatnya tentu Berbeda juga Berbeda gimana tuh Ya kan Dari tiap orang juga Mempunyai Sifat Berbeda gitu Dari menanggapi Mahasiswanya Jadi Tinggal dari kitanya aja Untuk Bisa Nyocokin Ke dosen ini dan dosen itunya Semuanya sih baik-baik Pak Saya dengar Dosen-dosen DRC Afli Ya Bu Menurut kamu Dosen killer tuh yang kayak apa sih Dari cerita kakak Dosen killer Inisial misalnya Atau sebutkan Yang misalnya Kalau tampangnya kejam Bu Misalnya Mukanya tegang Ini di kepala kamu deh Coba dituangkan Dalam bentuk kata-kata Menurut kamu Dosen killer itu kayak apa Dosen killer Atau guru killer deh Kamu mungkin kan dari SMA ya Guru yang killer tuh Kalau menurut kamu kayak gimana Kalau menurut saya Lebih ke Pemberian Nilai sih Bu Kenapa Susah dapetin nilai Dari dosen tersebut Susah dapetin nilai Iya Jadi misalnya Dosennya cantik Ramah Murah senyum Kayak Bu El gitu ya Terus Pelit nilainya itu juga killer Menurut saya sih gitu Bu Oke Pelit nilai ya Apa lagi Tadi kayaknya mau ngomong satu lagi itu Bu Apa tuh Oh enggak Udah Pak Cuman itu doang Pelit nilai Iya ya Oke Andi masih lino Pak Siapa? Siapa? Pandria Raffli ini tadi agak susah Untuk membuat Indikator Dosen Killer Artinya sebenarnya Jangan-jangan Dosen killer itu enggak ada ya Mitos aja nih Iya enggak teman-teman Kalau ada Coba Sebutkan kriteria Dosen killer Menurut teman-teman itu Seperti apa? Nah itu Rio Itu pertanyaan kita Definisi dari dosen killer itu apa? Seperti yang ditanyakan oleh Guinda Kriteria dosen killer itu apa? Saya nanya Iya Yang bikin dosen Kriteria dosen killer kan mahasiswa Bukan dosennya Kalau dosennya sih Nah, diri Label Itu kan kita di label ya Kadang-kadang di label nih Sama mahasiswa Labeling Udah cantik-cantik ke kampus Pake foundation Makeup 300 ribu Lipsticknya 1 juta Yang cowok udah Maskeran Sekarang maskeran cukup oke loh Untuk cowok Kamu jangan gitu dong Masih dibilang killer Coba Biasanya agak cuek pak Gitu Dosen pembunuh Wah dia ngajar Sambil dibawa pisau cuy Parah banget lah ini dosen Harusnya dikeluarin sama satpam Apalagi Apalagi Biasanya agak cuek Kelit nilai Jovian Kurnia Oh iya Jovian Kurnia Belum dicatat Terima kasih Coba tulis Wow Wow Dosen killer adalah dosen yang takuti mahasiswa Oke Kenapa ditakuti? Hanya Allah yang tahu Wah yang ini seru nih bu Oh ini nih dosen yang banyak suka ngomel padahal cuma salah dikit pak Wah ini dosennya kayak cutting kalian dong Yang waktu SMA Yang gila senioritas ya Kalau di RC gak ada pak insya Allah Ini mungkin dosennya dulu mantan kompis SMA Ini mukanya serem Mukanya serem Wah ini berarti dia pengennya kuliahnya di Korea Yang mukanya polesan semua Yang awal-awalnya membuat karakter baru untuk menutupi karakter aslinya Wah itu seru banget itu bu Muka dua gitu ya Yoi Oke Set A, set B bu mukanya Set A, set B Asik Oke Dari definisi dosen killer yang sudah teman-teman sampaikan Pernah gak terlintas suatu pikiran ya Harusnya saya nanya ini ke yang sudah kuliah sih sebenarnya Tapi gak apa-apa saya nanya ke kalian mbak Kan ada topik bu Iya betul Mengapa ya muncul dosen killer ini Kenapa muncul dosen killer ini Ada yang tau gak sebabnya kira-kira Apakah sudah Takdir Saya rasa tidak ya Kadang-kadang ini yang Mungkin ini yang teman-teman mahasiswa baru perlu pahami bahwa Munculnya sesuatu itu pasti ada pemicunya gitu ya Ada aksi, ada reaksi gitu Nah termasuk Munculnya dosen-dosen killer ini Kurang lebih ada beberapa hal Yang mungkin teman-teman perlu instropeksi diri Ya ini gak hanya buat dosennya juga ya Tapi buat mahasiswa baru Agar tidak terstigma dengan isu-isu dari kakak tingkat gitu Dosen A ini killer Dosen B murah nilai gitu Jadi hanya terdikotomi oleh Apa Dari nilai saja Padahal sebenarnya kita perlu tahu filosofi Kenapa Tiba-tiba di dunia ini muncul dosen killer Beberapa hal itu salah satunya Karena adanya kelemahan atau kesalahan yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa sendiri Coba ya teman-teman bayangkan gimana dosen gak killer Misalnya nih Saya dosen pemimpin skripsi Setiap hari sudah WA Hai A Gimana progres skripsinya Sudah ada yang bisa saya koreksi Ini dosennya yang mengajukan Dan WA saya misalnya tidak dibalas sama sekali Bulan-bulan bertahun-tahun misalnya Terus tiba-tiba muncul Dengan muka Apa Inonsen Bu saya mau maju sidang gitu ya Dengan Dengan polosnya Belum ada bimbingan Belum apa-apa Tapi tiba-tiba pengen maju sidang Disitulah kekileran saya bisa akan muncul ya Mungkin bisa jadi saya membalikan meja Atau istilahnya Saya mengekspresikan kemarahan saya Lalu apakah bisa itu disebut dengan killer Padahal misalnya itu karena mahasiswa tidak Sesuai dengan aturan Atau yang kedua nih Mahasiswa telat dengan berbagai deadline Dosen sudah memberikan Apa Kayak semacam rubrik ya Kalau tugas diselesaikan tepat waktu Akan Poinnya akan ditambah misalnya 5 Kalau misalnya Pelambat 2 hari 3 hari Akan Dikurangi berapa poin Terus tiba-tiba misalnya Sudah lewat deadline 2 bulan Akhirnya mahasiswa tidak mengumpulkan Sudah pengumpulan nilai Disis akad Terus nilai tugas diberikan 0 Tiba-tiba mahasiswa datang dengan protes Kenapa saya tugas diberikan nilai 0 Saya kan sudah mengirimkan tugas Misalnya Padahal deadline-nya dia Sudah lewat ambang batas Ini kan mahasiswa-mahasiswa yang abai Dengan kewajiban gitu ya Atau mungkin mahasiswa yang tidak mengahami Nilai dan norma yang berlaku Saya tuh pernah ya Di WA Sama mahasiswa jam 12 malam Jam 12 malam Dengan polosnya dia nanya Bu besok saya ujian Perbaikan jam berapa Kemudian soalnya bagaimana Itu kan masalah etika ya Atau mungkin tiba-tiba Ada mahasiswa yang email saya Pakai caps lock Tidak pakai salam Dan langsung Bu bagaimana skripsi saya Sudah dikoreksi atau belum Caps lock tanda tanya 100 Seru banget lah itu Akhirnya kan Kekiliran seseorang itu Bisa aja muncul Dan itu akhirnya Apa ya Muncul stigma yang tadi Dosen kilarnya Mungkin yang teman-teman mahasiswa Perlu cermati ya Agar kita harus menyamakan Persepsi antara mahasiswa Dengan dosen Hak dan kewajiban itu Harusnya imbang Sehingga Ketika hak Anda sudah dapatkan Ketika Anda sudah menuliskan kewajiban Maka Anda akan mendapatkan hak itu Ketika Anda belum mendapatkan hak itu Anda boleh protes Termasuk tadi Kalau misalnya Anda boleh protes loh Misalnya Bu Ini rubriknya begini nih Bu Kalau saya begini Dapat empat Tapi kenapa saya Merasa sudah begini Saya tidak dapat nilai A misalnya Selama rubriknya jelas Dan kalian punya Apa ya Data untuk Melakukan Protes gitu Itu bisa kalian Kerjakan Nah jadi Sikap-sikap SPD Jangan jadi Sarjana SPD Sakpena EDW Jangan jadi Mahasiswa yang Sakpena EDW Sehingga akhirnya Memunculkan Kekileran dari Dosen-dosen Yang sebenarnya Mereka baik gitu ya Tidak perlu untuk Dilabel killer Selama Kita sudah memenuhi Hak dan kewajiban Gitu Oke Ada yang mau komen Yang lain Intinya mengadaptasi diri ya Bu Gimana Intinya untuk Mengadaptasikan Adaptasi diri Terhadap Puran atau Kondisi yang ada Gitu ya Ini tadi di komen Ada yang bilang Bu Dosen killer itu muncul Karena dosen yang baik Disiasiakan Ini Ini Filsafat banget Misalnya yang baik Disiasiakan Baik-baik Oke Kita kasih tau Gosip gak nih Bu Tentang dosen killer Di FTI Boleh-boleh Gosipnya apa Pak Gosipnya nih ya Teman-teman Untuk yang di PSI Alhamdulillah Kalian tidak punya Dosen killer Yang terakhir Yeay Bukannya saya Termasuk dong Enggak katanya Saya sudah survey Kemahasiswanya Oke Luar biasa Untuk yang di TI Saya turut berduka cita Gosipnya Katanya Tapi nanti kalian lihat sendiri ya Yang satu tuh AF Saya sih katanya killer Tapi kan saya bercanda Sama kalian Coba Ngomongin gaming lagi Gak tau lah Pencitran ini Terus ada Bu Fitri Katanya killer Ada Bu Indah Indah yang satu lagi Bukan Indah Kurnianingsi Ada Bu Nova Eka Diana Dan ada Pak Fatur Nanti setelah kalian masuk Saya yakin Pasti pendapatnya berubah Cek Nah mumpungin Kita lagi ngomongin dosen killer ya Tadi kan kita sebenarnya Bicara tentang Dosen killer itu Sebenarnya muncul Karena dosen punya ekspektasi Tadat mahasiswa Terus mahasiswanya Tidak menyesuaikan Bener gak Bu Bener kan Jadinya kan gitu kurang lebih Makanya tadi dibilang Ekspektasi itu penting Dosen juga punya ekspektasi Masih ingat slide yang di kuliah Di PKKMB kan Apa tuh tadi Ada yang ngomong tuh Kan dosen sudah menganggap Teman-teman sudah dewasa nih Katanya Jadi mereka punya Punya pendapat Eh punya Punya asumsi tentang kalian Nah Cuman kan karena Dosen punya ekspektasi Di FTI Kita juga sedang mengajar Sedang mengajarkan teman-teman Untuk belajar Mengubah behavior nih Mengubah sikap Jadi selama kuliah Kalau bisa Bukan hanya ilmu saja yang dapat Tapi sikapnya juga makin baik Keren gak Gimana Pak Ustad Pak Ustad tadi kita siapa Pak Ustad Jovian Bagus gak Pak Ustad Saya akan Share screen Ke Dokumen penting Iya dokumen penting Kataannya Jadi kita punya Udah kelihatan belum? Udah kelihatan Bu Indah? Sudah Sudah Sip Jadi di Di Prodi TI Karena tiap Prodi itu Punya ciri khas masing-masing Kita Ya agak beda sedikit Ya gak Bu Indah ya? Iya Nah di Prodi TI Kita tuh punya acuan Poin sikap Jadi kenapa Poin sikap tuh jadi penting? Karena kita percaya Bahwa orang-orang yang Sifatnya Sikapnya sudah bagus Mereka cenderung Lebih sukses Sikap tuh Dapatnya dari mana? Contoh Kalau mereka punya masalah Mereka Ada orang-orang yang bersikap Ketika punya masalah Itu mereka memilih Untuk cuek aja Ya itu pilihan yang buruk kan? Nah kita pengen mahasiswa Mengembangkan sikap yang bagus Ketika ada masalah Mereka berusaha untuk tahu Masalahnya apa Gimana cara ngomong sama orang Itu kan semua sikap Jadi kita punya rumusan nih Sikapnya adalah Yang pertama Target kita adalah Kita ingin membentuk mahasiswa Membantu mahasiswa menjadi Muslim yang score Targetnya itu Smart, Compassionate, dan Reliable Ini kan beda-beda Ini sesuai dengan Target Islam Bener ya Bu Indah ya? Iya Nah yang pertama Teman-teman itu Nanti Tidak boleh Plagiat atau berbohong Kalau plagiat atau berbohong Ketauan itu langsung dapat Poin sikap minus 20 Jadi ceritanya gini Mahasiswa biasanya Akan dikasih modal Poin sikap 50 Dari 100 Artinya apa? Dosen-dosen akan berasumsi Bahwa Eh Kalian itu normal Tidak baik Tidak buruk Nah selama kita kuliah Kita akan cari tahu Kalian yang mana Yang sangat baik kah Atau sangat buruk kah? Bener kan? Kita adil Jadi kita memikirkan Kalian itu netral Nah setiap kalian melakukan Pelagiat atau berbohong Bahkan kalau ditanya sama Bu Indah sudah makan Atau belum Tapi kalian belum Jawabnya sudah Berarti bohong Minus 20 Modalnya udah kurang ya Pak? Iya modalnya udah kurang Kalau jawabnya jujur kan Bisa jadi diajak makan Sama Bu Indah Bu Indah suka ngajak makan Gosip yang satu lagi Dosen TI yang paling suka Ngajak makan adalah Pak Suheri Dan Bu Herika Jadi Deketinlah mereka Insya Allah Terus ada lagi Tidak berpelaku Sebagai seorang muslim Membuang sampah sembarangan Ada tuh orang-orang Kasian kan Udah sekolah Selama 12 tahun Buang sampah aja Nggak tahu Harus di tempat sampah Masih banyak orang-orang kita Kayak gitu Nah kalau kelihatan Tauan Sikap minus 6 Nah ada juga yang Hobi menghina itu Di angkatan 2018 Bukan menghina sih Ngeledek doang Temen ada satu temen Katanya sih keturunan Arab Gossipnya sih dia punya ontal Di rumahnya Jadi dipanggilnya ontak Ketauan kayak gini Sikap minus 6 Kemarin pak Si Bob pak Manggilnya ontak pak Ontak Manggil si Fauzan nya ontak Iya betul Fauzan Ontak Terus ada lagi Tidak berpakaian Sesuai aturan Nah ini karena Yarsi sudah punya Aturan main Bajunya harus seperti apa Sebenarnya bajunya Seperti apa itu Ya ini kebijakan Yarsi ya Kalau kebijakan saya Saya hobinya pakai kaos Terus mengabaikan Kegiatan belajar Ada juga Nih Kalau kalian Tidak mengerjakan tugas Kan tugasnya mahasiswa Adalah belajar Dan belajar itu Harusnya nggak disuruh Kalau kalian tidak mengerjakan Berarti tidak melakukan Tugas kalian Ekspektasi minimal Dari kita Tidak tercapai Nah itu sikap Minus 5 Bener nggak? Nah itu dia Kalau misalnya Diajarin teman Untuk minta coding Tenang aja Coding Untuk yang Tadi yang TI Ini pertanyaan dari Muhammad Lutfi Rahman Kalau misalnya Kita minta Diajarin teman Data-datanya Dan coding Dan mirip dengan Bahasa penulisan teman Yang akan kita minta Bantuan gimana? Tenang aja Kita akan pakai Software untuk mendeteksi Plagiat Kalau di TI Dan software ini Itu banyak tingkatannya Jadi setiap tugas Itu pasti tingkatannya Beda Untuk yang basic banget Ya mirip-mirip dikit Masih bisa di Anggap oke lah Tapi untuk kedepannya Tugas-tugas berikutnya Kalian harus lebih kreatif Karena ada banyak Ada sejuta jalan Untuk Ada banyak jalan Mencapai negeri Cina Masa iya Cuma coding Satu target aja Gak bisa punya banyak jalan Pasti bisa Terus kita juga Mendukung teman-teman Untuk ikut kegiatan aktif Saya lanjut ke dokumen ya Karena belajar Di rumah itu Membosankan Apalagi cuman Dengerin dosen Ngerjain tugas Polanya Apalagi kalau sama Jadi kalian butuh break Jadi kita mendorong Teman-teman Untuk ikut seminar Ikut apa kek Dan itu kita apresiasi Karena itu menghilangi stres Itu akan dapat tambahan Plus 5 Terlibat dalam Organisasi atau kepanitian Ini juga hal bagus Bahkan untuk jadi Panitia komdis Yang teriak-teriak Juga masih diapresiasi Nah itu akan Dapat plus 5 Karena ini bagus Sesuatu yang bagus Nah Bagi teman-teman yang rajin Dapat nilai quiz Atau ujian di atas 70 Itu kan emang tugasnya ya Dan dapat nilai 70 Itu kan Sesuatu yang bukan Apa namanya Yang penting kalian lulus Lulus itu ya Nilainya 50 Kalau 70 kan udah bagus Kita kasih apresiasi Artinya apa Dosen menunjukkan bahwa Eh Saya sadar bahwa kamu hebat Dan ini hadiahnya loh Gak banyak Kalau banyak-banyak Nanti kalian cuma ngejar nilai Kita cuma mau memberikan Apresiasi Kayak tepukan di punggung Cie Kamu hebat Nih 5 poin Gitu Terus jadi partisipan penelitian Kayak ngisi survei gitu doang Itu juga dapet tuh Isinya 6 Plus 6 poin sikap Karena buat nyari responden tuh Kadang-kadang susah Bener ya Bu Indah Bu Herika Untuk yang ikut lomba Ikut lomba itu capek cuy Tapi keren Pertama kamu tenar Yang kedua kamu bisa songong Dan sombong Terus Dikasih plus 10 sama dosen Karena itu keren Kalau menang Dikasih tambahan lagi 5 poin Gitu Jadi Kalau ikut lomba dan menang Dapet 15 Jadi asisten kuliah Penelitian Atau proyek Relawan Becana Dapet plus 13 Dulu ada satu mahasiswa Yang pas lagi banjir Dia malah pergi ke Depok Bantuin orang-orang yang kebanjiran Di Depok Wah itu keren banget Plus 13 Nilainya agak kurang Tapi dia melakukan ini Tetap harus diapresiasi Terus yang terakhir Untuk yang di TTI Itu kemampuan mengetik Jadi kalau mereka bisa ngetik Untuk anak baru Itu kalau saya gak salah 50 WPM Itu langsung dapet Plus 20 Poin Sikap Karena kalian nanti akan Moding Masa moding Nyari huruf A Dimana H Dimana J Dimana O Dimana M Mau kapan Selesai modingnya Tiga tahun kemudian Gitu kan Gak lucu Jadi kita pengen Ini meningkat Dan ini juga Apa namanya Berguna untuk kuliah dari Jadi ini skenario Poin sikap Semuanya untuk membantu Teman-teman Untuk berkembang Insya Allah Keren kan Oke Begitu Bu Indah Membantu Mudah-mudahan membantu Bahwa kita mengamati kalian Intinya begitu Teman-teman Mungkin ada yang bertanya ya Untuk apa sih Penilaian sikap Ada yang sudah tahu Berapa komponen Penilaian sikap ini Dalam Penghitungan Nilai akhir Yang bisa menepak Berapa persen Minimal berapa persen Ada yang Ada yang tahu Sebut aja angkanya Tebak Tidak tahu ya Oke Saya kasih tahu Komponen nilai Ada yang jawab tuh Bu Oke Berapa 50% Kebanyakan Nanti kamu Oke Kuis 15% Nah itu nanti Masing-masing dosen Yang akan Punya privilege Untuk mengatur ya Berapa persen Untuk penilaian sikap ini Betul Ngapain sih Nilai sikap ini Pakai diatur-atur segala Mungkin ada yang bertanya Gak sih Filosofinya Penilaian sikap Jadi Bayangan Kalau saya pribadi Penilaian sikap ini Akan menjadi Bagian Cerminan gitu ya Walaupun awalnya Mungkin kalian jadi terpaksa Harus ikut Pertama misalnya Kalau mau dapat Tampak Tambahan poin 5 Poin tambahan 10 Harus ikut seminar Mungkin awalnya Sebuah keterpaksaan Tapi ketika Waktu berjalan Kalian bisa Menjalani itu Sebagai sebuah Rutinitas Dan membentuk Habit kalian yang baik Asalkan dasyatnya Tersendiri Untuk kebaikan diri kalian Jadi nanti Gak nemu-nemu lagi tuh Di lift Ada yang ngomong Anjrit Misalnya ya Saya suka tuh Dulu awal-awal nih Sebelum ada penilaian sikap Masuk lift Mungkin gak tau ya Apakah karena Saking mudanya gitu Masuk lift Temennya bilang Anjrit lu Misalnya Atau goblok gitu ya Di selasar-selasar Mungkin kalau dinding-dinding Berbicara Bisa bicara Mereka Menyimpan banyak sekali Simpanan kata-kata kotor Atau negatif Yang diucapkan oleh Mahasiswa Karena itu Jadi kayak Habit biasanya Tapi begitu ada Komponen niliscap ini Bila begitu berkata kotor Akan dikurangi poinnya Tadi berapa ya Berkata kotor itu Untuk yang PSI Kurang lebih sama ya Dengan TI Seperti itu Jadi ada Tambahan poin Dan pengurangan poin Untuk hal tertentu Nah Mungkin nanti Diharapkan gak ketemu lagi tuh Di selasar Di lift Atau di mana saja Hal-hal yang mungkin Akan bisa mengurangi Poin Karena Kalian terbiasa Untuk melakukan hal yang baik Awal dari kampus Nanti pulang ke rumah Harapannya Kita Kalian juga Tetap mempertahankan Nilai-nilai yang baik itu Sampai di rumah Sampai dengan bergaul Dengan teman Sehingga di ujung Akhirnya ketika Kalian lulus Dari Universitas Yarsi Kalian menjadi sarjana Yang memiliki Kompetensi sikap Yang sangat baik Dan itu Sudah menjadi Bukan paksaan Lagi Saya yakin nih Dari seragam putih Abu-abu Kemudian jadi Putih hitam ya Sekarang ya Disitu ada nilai Kebebasan Nanti kan Kalau kalian jadi Mahasiswa kan Boleh ya Pakai baju bebas Yang penting Rapi dan sopan Disitu ada Pesan tersendiri Bahwa Kebebasan kalian itu Sudah Harus bisa kalian Kontrol Dan itu menjadi Nilai pes Tersendiri Buat kalian Tadinya harus diatur-atur Pakai putih Abu-abu Sekarang kalian harus pakai Kalian boleh pakai Bebas Selama rapi Dan sopan Termasuk dalam Bergaul Berbicara Bersopan Santun Itu semuanya ada Kontrolnya Mekanisme kontrol Yang mana Ada patongan nilai Melahirkan Poin-poin penilaian sikap Bagi para dosen Di perkuliahan Maupun di Dalam keseharian Jadi dosen itu Menilai gak cuman Di kuliah loh Misalnya kalian nih Lagi jalan nih ya Di lift ketemu Gak sengaja Kakinya keinjek Misalnya sama temennya Kontan bilang Mana mata lo Misalnya Atau pakai Kata-kata kotor lainnya Gitu ya Kata kasan lainnya Nah itu Tetap Masuk dalam Poin Melian Atau misalnya Kalian buang sampah Sembarangan Gitu ya Salah satu habit Yang sangat buruk Itu adalah Membuang sampah Sembarangan Dan itu hukumannya Bisa satu kelas Kalau membuang sampah Sembarangan Tidak hanya berlaku Pada anak itu Jadi Ada Semacam Hukum bersama Bahwa Kenapa temen yang lain Tidak aware Ini untuk Mengingatkan Membuang sampah Di Kedua Kadang-kadang kan Buta fungsional ya Bukan Kalau buta huruf Temen-temen Sudah tidak ada Yang buta huruf Tapi buta fungsional Itu yang masih banyak Gitu ya Di kelas Sudah ada tulisan Dilarang merokok Di kampus Dilarang merokok Mahasiswa curi-curi Kesempatan Merokok Di tangga Tangga darurat Ada tulisan Dilarang Bawa-bawa makanan Dalam kelas Biasanya Ada yang membawa makanan Misalnya Itu adalah Bentuk-bentuk buta Fungsional Mungkin ya Temen-temen Untuk bisa Ini ya Dan Adanya Motivasi penilaian sikap ini Diharapkan Bisa membentuk kalian Suatu pribadi Yang Mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan Nilai-nilai moral Yang itu D2D-nya itu Tersusun dengan baik Sampai kalian lulus Menjadi seorang sarjana Itu Pak Andreas Betul Kalau misalnya Itu skenario paling indah Yang pernah saya ceritakan Ke teman-teman Mahasiswa adalah Kalau ada Sampah di Kualitas Fakultas Akan kena Pengurangan poin sikap Biasanya Masing-masing dosen Punya ini Apa Spor sendiri-sikap Spor sendiri-sikap Yang penting Sudah ada panduannya Nanti biasanya Akan disosialisasikan Di awal perkuliahan Jadi teman-teman Mabang Nggak usah khawatir Terbatas informasinya Sikap-sikap Apa saja Yang harus dimunculkan Dalam perkuliahan Dalam Keseharian Yang menjadi Indikator penilaian Nanti akan Diinformasikan oleh Masing-masing dosen Dan ingat Poinnya minimal 15% Jadi kalau kalian Di maja Datang dengan baik Apa Mengikuti kuliah Dengan baik Itu kalian sudah dapat Modal 15% Artinya misalnya Tertingginya 100 Nilai sikap tertinggi 100 Misalnya nih Dosen itu menetapkan Nilai tertinggi Poin sikap 100 Berarti kalian sudah dapat 75 Eh 15% Sorry Berarti sorry 15 15 Poin Untuk Akumulasi nilai Secara keseluruhan Lupean kan Gitu Ya Kemudian Sampai sini Teman-teman Sudah mulai pegel Mendengarkan Celotehan kami Ya udah capek tuh Mita Amelia Udah senderan Hai Mita Ya Ya videonya Kata panitnya Suruh dinyalakan ya Memastikan kalian Masih Segar bugar Atau sudah Lemah Lunglai Sehingga kami perlu Berikan semangat-semangat lagi Ya mungkin Ada lagi ya Terkait dengan sikap Kekhawatiran berikutnya Di Dari hasil analisis Survei adalah Tentang ini Pak Andreas Tentang Tentang Klompok ya Ya tentang Klompok Sama ada beberapa yang Mereka bilang Takut Pembelajaran itu Tidak efektif Oh ya tentang Pembelajaran online Mungkin Pak Andreas bisa Menyampaikan dulu Tentang Tadi Masalah-masalah yang Disampaikan oleh Mabah ya Misalnya takut Kuotanya gak memadai Takut Gak mudeng Dengan dosennya Yang lagi ngomong Apa sih Apalagi Kumur-kumur Misalnya Atau lagi Apa gitu ya Ya jadi Kalau dari Survei Teman-teman tuh Cerita Kalau kalian tuh Ada kekhawatiran Perkulian daring Tidak akan Se-efektif Perkulian tatap muka Kurang paham Jika dosen Belaskan cara online Terus kuliah Menjadi membosankan Jawabannya ya Kekhawatirannya Masuk akal Kita juga bingung Memberikan saran apa ya Bu ya Ya Tapi yang jelas Kita sudah memberikan Rekomendasi ke fakultas nih Jadi yang pertama Setiap kuliah Nanti akan ada ruang Untuk kritik dan saran Jadi kalau kalian punya ide Langsung disampaikan Karena kita juga bingung Gimana caranya Untuk membuat kuliah itu Jadi lebih Asik Karena tiap dosen beda Coba kalian bayangkan Bu Indah seperti saya Kan gak nyambung Atau saya seperti Bu Indah Kan gak nyambung juga Tiba-tiba Bu Indah ngomong Pip-pip-pip-pip-pip Gitu kan Aneh Ini menarik nih Pak Andreas Tuh dari buku Sri Apa tuh Pak Andreas Kalau teman-teman Lihat dosen yang hilaf Melakukan sikap negatif Apa yang sebaiknya dilakukan Teman-teman Maba Ayo teman-teman Ayo teman-teman Laporkan pada KPK Oh bukan Ngapain dong Bu Caranya adalah Laporkan ke Kaprodi Dalam hal ini Bu Herika Biar lebih enak Atau Bu Nita Jadi nanti akan ditegor Dari atas Tentu saja kalian akan Anonim Jadi enak kan Terus Terus Juga ada Kuliah itu Akan ada Beberapa dosen Akan membuatkan video Untuk materi Asinkronus Jadi memang ada Kecenderungan di Indonesia Supaya ada Blending Antara kuliah online Dan kuliah tatap muka Seperti yang ditulis oleh Rio G. Putra Memang kedepannya Akan begitu 50% online Dan 50% Offline Target terdepannya Kayak gitu Jadi mau gak mau Kita harus belajar Dan kita harus bisa Dan kita harus fokus Pada apa yang bisa kita lakukan Kayak yang tadi Emang kita gak bisa Ngubah dosennya Tapi kita boleh ngasih saran Kan Terus Ada juga Juga direkomendasikan Ke fakultas Supaya pertemuan Sinkronus itu dibuat Kayak pertemuan Zoom Itu dibuat Supaya membahas Hal-hal yang penting aja Jadi Terarah bukan Dengerin orang ngomong Atau Seminar Atau dengerin orang Ngasih presentasi Kalau kayak gitu Lama-lama bosen Orang di kelas aja bosen Bener gak? Iya Paling banter tuh Dengerin orang ngomong 10-15 menit Kayaknya nih Ini kita udah berapa jam nih Pantren Tau Para betul Lihat tuh Kita cukup melihat reaksi Dari Mita Amelia Bentar lagi Matanya akan terlelap Saudara-saudari Lihat mata saya Mita Dalam hitungan 3 Kamu akan tidur Gitu Terus juga Ada teman-teman yang bilang Takut tidak Tidak bisa Khawatir tidak bisa dekat Dengan teman-teman baru Karena tidak bertemu Secara langsung dengan mereka Tidak ada interaksi Dengan teman-teman Dari tadi kita nyampah Terus disini cuy Akhirnya kita merekomendasikan Pak Kiai Dan juga Pak Ketua Angkatan Kita pakai online Kita masih bisa nyampah Dan berinteraksi kan Tidak usah khawatir Tapi Kita juga sudah memberikan Rekomendasi Ke fakultas Tiap kuliah Nanti kalau bisa Ada tugas kelompok Dan kelompoknya itu Diacak Anggota kelompoknya Diacak oleh dosen Jadi kalian akan Dipaksa berinteraksi Dengan teman yang lain Oke ya Kan kita fokus pada Apa yang kita bisa Kita pengen bantu kalian Nah selanjutnya Sekarang bolanya Ada di kalian Ketika sudah diberikan Rekomendasi seperti ini Nanti dijalankan Kalian bisa manfaatin Dengan maksimal Atau tidak Oke tidak Bagi-bagi tugas Bagaimana Rogo Rogo mukanya Jangan sedih gitu Rogo Aku padamu Rogo Ngomongin Tadi Kuota ya Pandreas kayaknya Kuota nih Gimana nih Pandreas Kalau ada yang khawatir Sama kuota Saya turut berduka cita Saudara-saudara Memang kuota Sangat dibutuhkan Tapi alhamdulillah Pemerintah katanya Mau ngasih kuota kan Yang ramai dibicarakan itu 50 giga Hanya untuk pembelajaran 10 giga Bisa dipakai untuk Apa ya waktu itu Conference Jadi zoom meeting itu Punya jatah 10 giga Tapi kalau zoom meeting Tiap hari ya bisa Sedeng juga kalian Bener kan Makanya tadi Direkomendasikan Supaya Apa tuh namanya 50-50 ya Iya 50-50 Atau pertemuannya itu Fokus Membahas pertanyaan Dari teman-teman Yang pertanyaannya Sudah dikumpulkan Kuotanya gak bisa Sosmet Gak bisa Tapi ada Ada sih Ada 10 giga Untuk conference 40 giga Untuk bebas 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 ini Untuk Mengakses Berbagai Social media Bisa Termasuk mengakses Layar Termasuk Instagram Kamu mau belajar apa Di Instagram Gimana cara mengambil Foto yang bagus Sisi kiri Atau sisi kanan Gitu ya Iya Itu bisa dipakai Swasta Dapet Kanjeng Arvan Nanti akan diminta Nomor teleponnya Bener ya Bu Herika ya Aldafadilah Selasa Dapet Kalau tenang aja Nah yang asiknya Teman-teman Kalau misalnya Berkenan Dan Berkenan untuk pindah Ke Telkomsel Ini bukan romosi Teman kebetulan aja Lagi kerjasama Dapet tambahan lagi 10 giga Dan terus Bisa beli paket Data murah Namanya Society Heroes Jadi itu bisa Dimanfaatkan Terus bagi teman-teman Yang menggunakan Indie Home Ada akses gratis Ke layar Jadi ini bisa Dimanfaatkan Bagi yang belum Langganan Silahkan langganan Yang mau pindah-pindah Yang utama sih Manfaatkan Apa yang ada Tapi tidak mencarankan Untuk ke cafe Starbucks Dan lain sebagian Untuk mencari free wifi Karena cluster Untuk Cluster penyebaran Covid Di restoran-restoran Itu lagi tinggi Sekarang Mentari Belum ada kerjasama Mohon maaf Dari Indosat Betul Indie Home lah Gratis Akses ke layar .yrc.ac.id Kerjasamanya belum ada Saya masih menunggu Surat kerjasama Tapi Begitu Ini informasi yang Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Anda Winda silahkan Lanjutkan Baik Kekhawatiran lain Teman-teman Dalam proses Pembelajaran online Ini terkait dengan Interaksi Sesama teman Mungkin ada Dari kalian yang Kemana sudah pernah Kerja kelompok ya Pernah ya Saya sudah lihat Hasil-hasil Tugas kerja kelompok kalian Ya Lumayan lah Untuk awalan Gitu ya Tapi nanti Gimana Kalau sudah masuk Keperkuliahan Bayangkan Kalian misalnya Ikut Mengikuti Dua Sekitar Sepuluh Dari Sepuluh Matakuliah ini Sama-sama Memberikan Tugas Kelompok Tugas Kelompok Wajib Kalian Kerjakan Seperti apa Mekanismenya Dalam kondisi Online seperti ini Mungkin ada Beberapa hal ya Yang teman-teman itu Diperhatikan Saya boleh Share screen sedikit Jadi dalam Tugas kelompok Biasanya Teman-teman itu Punya Tim Tank ya Punya Ini ya Masing-masing Ini ada Ini ada Beberapa Ya Punya tim favorit Biasanya Tim favorit Nah Ini berdasarkan Pengalaman Dari Pemberian Tugas Kelompok Di sebelum-sebelumnya Ada beberapa Teman yang mengeluh Bu Si A Gak mau kerja Gitu ya Enak dong Dia dapat nilai Yang sama Atau Bu Si B Apa Gak mau Dengerin pendapat kita Yaudah Biarin aja Dia kerjain sendiri Seperti apa sih Dalam mengerja kelompok Yang pertama Ini saya sekedar Apa ya Tips mungkin ya Pertama Kalian harus punya Sikap mental Untuk siap Bekerja sama Dengan siapa saja Ibaratnya Seekor gajah Harus siap Bekerja sama Dengan seekor semut Dan sebaliknya Seekor semut Harus siap Bekerja sama Dengan seekor gajah Jadi kalau kalian Tiba-tiba Sif F5 Sudah Sudah di sif F5 Belum muncul ya Belum Sudah sif F5 Aplikasi itu deh Aplikasi PowerPointnya Bukan full screennya Salah nge-share Di-share ulang aja Sudah Sudah Jadi Seringkali Teman-teman itu Gak mau Saya gak mau Bu Kalau dapat kelompok Si C Soalnya dia Begini-begini Nah Kalian gak boleh Memiliki sikap Memilih-milih Dengan siapa Temannya Dalam satu kelompok Karena nanti Biasanya dosen Memberikan Satu kebebasan Untuk Apa Membentuk kelompok Sendiri Atau kadang-kadang Juga ditentukan oleh Dosen sendiri Nah ketika Kalian menentukan Pilihan kelompok Sendiri Kalian gak boleh Abai Abai dengan Satu angkatan Kalian Yang seringkali Terintimidasi Di awal-awal Dia gak dapat Kelompok Akhirnya dia Merasa Inferior Merasa Sendiri Teman-teman Yang gak Ngajakin Dan itu Terus Berlanjut Di semester-semester Berikutnya Kita gak Pengen ya Punya Suasana kelas Semikian Jadi nanti Kalau bisa Ketua kelas itu Punya peran penting Untuk menyatukan Mensinergikan Ketika diberikan Kebeluangan Kebebasan Untuk bagi kelompok Sendiri Ya bisa Di plot-plot Agar satu kelompok Ini ada Imbang gitu Ada yang tim Horeknya Beli gorengan Misalnya peran dia Beli gorengan Bikin ceria Kelompoknya Ada yang tugasnya Mikir Ada yang tugasnya Bikin presentasi Tapi semuanya Punya peran Ini beberapa tips Yang kedua Proaktif Jadi jangan Jangan nunggu Apa ya Jangan nunggu Temannya Untuk ngerjain duluan Kalau bisa Semuanya Punya pendapat Mengambil sikap Bagaimana Memecahkan masalah Dari tugas yang diberikan Ini contoh gambaran Ya seringkali Yang terjadi Dalam suatu kelompok Seorang itu Dibebankan Semuanya Tiba-tiba Yang lainnya Gue balik duluan ya Nyokap gue sakit Yang lainnya Ikutan Ketularan Gue harus ikut Nemenin dia nih Takut Dia kenapa-napa Nah temen yang satu lagi Melihat dua temen yang sudah Mau pergi Berogi Akhirnya dia ikutan Aduh kepala pusing Gue mau ke dokter dulu ya Lu kerjain sendiri Akhirnya Si A ini Si aktor yang biasanya Ketiban Kerjaan Terus meneruskan Sebenarnya Dia merasa Tidak nyaman Dalam kelompoknya Jadi nanti Harus proaktif Semuanya bekerja Kemudian Yang ketiga Inisiatif Dan yang keempat Ambil peran Nah saya Untuk mengantisipasi Personel-personel kerjasama Yang Tidak bisa Bekerjasama dengan baik Biasanya Saya di akhir proyek Akhir tugas yang bersifat kelompok Akan memberikan Kayak form penilaian Jadi si A Akan menilai Cara kerjasamanya Si B Si B juga akan Menilai kerjasamanya Si C Nanti kita akan Lihat Siapakah Dari satu kelompok itu Yang benar-benar bekerja Dan yang benar-benar Tidak bekerja Itu akan terlihat Dari hasil form Yang akan saya berikan Di akhir penilaian Misalnya dengan bahasa Yang simple aja pertanyaannya Apakah Si A ikut Bekerjasama Apakah A aktif Apakah A memberikan Kontribusi Nah ini mungkin Apa Kalian harus Dari sekarang latih ya Bahwa dalam satu tim Pasti akan Ada proses Membagian tugas Kelompok yang ideal Seperti apa Misalnya ada Terdiri dari si Rajin Ini biasanya Mahasiswa-mahasiswa Rajin Nyatet Ikutin kuliah Dia akan menjadi Otak utama Dalam menyelesaikan tugas Yang kedua Ini jangan Abekan nih Fungsi Mahasiswa yang Tipe pelawak ini Bagaimanapun Dia bisa menceriakan Suasana Kemudian Bikin semangat lagi Dengan dia Misalnya Saya beli gorengan aja Buat kalian Biar kalian seger Beli minuman Ringan Itu juga Punya kontribusi Kemudian yang ketiga Tukang bikin presentasi Ini Ada orang-orang yang Udah Gue yang ngetik aja Gue yang bikin layout Tampilan presentasinya Bikin video gitu ya Tapi lu yang mikir ya Yang keba tadi Ali konsumsi Ya meskipun Nggak jago Dalam beberapa hal Pekerjaan tugas Tapi Dia selalu Menyuplai camilan Begitu kurang lebih ya Tips untuk Bikin kelompok Tugas kalian itu Menjadi ideal Menjadi menarik Nanti Apa Diharapkan Setiap Angkatan 2020 ini Memulai Pembagian kelompoknya Dengan penuh tadi Semangat untuk Mengambil peran Dalam suatu Kelompok tersebut Demikian Untuk Tips dalam Pengerjaan kelompok Terakhir sih Kami pribadi Saya dan Andreas tuh Sangat Berterima kasih Untuk teman-teman Yang Sudah Mengisi Questioner ya Karena nanti Hasil survey ini Akan menjadi Rekomendasi Bagi Fakultas Apa saja Rekomendasinya Insya Allah Akan Akan kami susun Berikutnya Begitu ya Pak Andreas Saya kembalikan Kembalikan ke siapa nih Bu Kembalikan ke siapa Atau teman-teman Ada yang mau Disharingkan Silahkan Gimana kalau Satu kelompok Isinya pelawak semua Bu Ngakak semua Pasti Ini manajemen Pembagian kelompok Kadang-kadang Memang penting Iya Betul Jadi kalau Ada yang Berbasis keuntungan Untung-untungan Jadi pakai undian Itu yaudah Kita Bismillah aja Semoga dapat Kelompok yang sinergi Kayaknya Kalau saya menyarankan Pembagian kelompok Ketika Dibebaskan Untuk mahasiswa pilih sendiri Nah ini peran ketua kelas Biasanya ya Untuk Mempetakan Memetakan Kemampuan teman-temannya Agar Satu kelompok itu Full team Si pelawak Si konsumsi Si otak Si rajin Si presentasi Jadi punya Tim-tim Hebat Dalam Satu kelompok Kalau dosennya Insya Allah Seiring waktu Sudah bisa Hafalkan Sudah mulai hafal Karakter mahasiswa Biasanya saya akan Mengelompokkan Secara seimbang Sesuai dengan Kemampuan teman-teman Gitu ya Oke teman-teman Ada yang mau Disampaikan Terkait dengan Kekhawatiran lainnya Mungkin belum sempat Ditertulis Di survey Ini waktunya Bebas untuk Bertanya Atau Bercerita Kita masuk ke Sudah jam 11 Mau jam 11 Kita masuk ke sesi Tanya jawab Bebas ya Boleh nanya Terkait dengan Apa yang disampaikan Atau mau nanya Tentang FTI Atau tentang ERC Atau mau nanya Gimana dulu Waktu Bu Indah kuliah Kayaknya dia Mahasiswa nakal Eh salah Mahasiswi nakal Atau mau juga Nanya ke saya Juga boleh Kalau ada Langsung sajalah Ini sedikit sharing ya Saya S1 memang nakal Saya dulu S1 nya Di Uni Plus Gajah Mada Jurusannya Hubungan Internasional Saya nakalnya Karena teman-teman saya nakal Saya dari Fakultas FISIP Yang memang Orang-orang bebas semua Tapi S2 Sudah mulai insaf Ini untuk penyemangat Teman-teman Saya itu selama S2 Empat semester ya Empat semester Lebih dikit Saya itu Dengan posisi Sudah menikah Sedang bekerja Senin sampai Jumat Dan kuliah itu Hanya Sabtu dan Minggu Dan melahirkan Dua putra dan putri Jadi bisa dibayangkan Bagaimana Time management Yang harus saya Buat Agar bisa Meng-cover Semua kewajiban-kewajiban Saya di dunia kerja Kemudian Cover kewajiban saya Sebagai seorang istri Sebagai seorang ibu Tua anak Jadi Dosennya sampai hafal Awal masuk saya hamil Pas sidang tesis Saya sedang mau Melahirkan Anak yang kedua Ini Luar biasa sekali Dan itu Kita kuliah Sabtu sampai Minggu itu Biasanya sampai jam 12 malam Jam 1 malam Itu kuliah Di waktu Di IPB Ini Sekedar Intinya Bagaimana Kita itu Mengatur waktu Sehingga kita bisa Menyelesaikan kewajiban kita Sesuai dengan peran kita Ketika kita bisa Menjalankan yang itu Secara Secara maksimal Insya Allah Allah itu akan bantu Allah itu akan Ringankan Kesulitan-kesulitan kita Karena tadi Niat kita untuk Menyelesaikan kewajiban kita Kalau kalian kan ini Masih mahasiswa Adakah yang sudah menikah Masih Single semua kan ya Jadi artinya Bagaimana Kalau sudah menikah Loh Cuali masa transfer Kayaknya gak ada Masa transfer Gak ada bu Pada jadi Wibu semua Nikah boleh Ada Nah artinya Kalian kesempatan Untuk mengatur waktu Belajar Memanage waktu Di kondisi Pandemi sekarang ini Bagaimana Biar bisa belajar efektif Bagaimana Biar bisa Berorganisasi Organisasi online Kayak apa sih Bagaimana bisa Melakukan riset Secara online Bagaimana bisa Melakukan kegiatan Pengabdian masyarakat Secara online Itu Kalian perlu Untuk latih Dari awal Kalian perlu gali ya Dari kakak tingkat Kakak tingkat yang lain Sharing dengan dosen Sehingga Kalian gak terus Terjebak Ya udahlah Kondisi online gini Saya juga Males-malesan Sangat efektif Udah saya kuliah aja Dateng Dengerin dosen Ngomong Kemudian Kuota habis Saya tinggal bilang Alasan Gak bisa Dosen Bu dosen Pak dosen Kuota saya habis Saya sudah nebeng WFV Di PRT Di RW Misalnya Kalian gak bisa Seperti itu Jadi Challenge-challenge Kalian Di pandemi ini Ubahlah Untuk menjadi Pembentukan Pembentukan pribadi Misalnya yang suka Bahasa asing ya Karena sekarang kan Banyak itu Penawaran-penawaran Belajar bahasa asing Secara gratis Bolehlah kalian ikut Untuk sambil Mengisi waktu Itu salah satu Penyaluran hobi Jadi Ada hal lain Yang bisa kalian dapatkan Selain di Materi perkulian Di masa pandemi Mungkin Pak Andres Mau menceritakan Kenakalan waktu Di S3-nya Di Amerika Serikat Jadi guys Gini loh guys Dulu Eke Jadi Kalau gak ajar Ngomongnya pake Eke Ngakak terus Gak sih Dalam kelas Tapi karena Dia lagi ngajar Dengan muka serius Aduh Gimana gitu Oke Jadi waktu S3 Saya nakalnya Apa saya Saya nakalnya Saya waktu itu Bukannya ngerjain riset Malah Bantu-bantu di masjid Ikutan masak Itu positif dong Bukan nakal Nakal sih Kalau menurut prosesor saya Saya ikut Renovasi masjid Masak Jadi kalau lagi Di US itu kan Orang Islam sedikit ya Di kota saya itu Kayaknya cuma ada 100 Atau 150 Jadi komunitas kecil Itu kalau lagi Mereka pada potong Kambing Terus masjid kebagian Kita masak-masak Saya ikut bantuin Motong Saya bisa masak Gara-gara kesana Terus masjid juga Dari inovasi Manggil orang Saya ikut bantuin Itu nakal sih Bu Karena dosen Jadinya Profesor saya Suka nyariin Betul Jadi marbot Memang saya disana Gak digaji Kamu tau gak Saya dapet stipend Waktu jadi mahasiswa S3 Itu seharga Itu sama kayak gaji Untuk tukang cuci piring Sedih kan gue Iya emang Jadi jadi Uang jajan saya itu Sama kayak gaji Orang cuci piring Luar biasa Tapi cukup Tapi cukup Alhamdulillah Udah Bu Saya nakalnya begitu Itu nakal positif ya Kayaknya ya Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kalau Bisa teman-teman ya Untuk pengembangan Kepribadian Kalian bolehlah Isi kegiatan Waktu kalian ini Yang sisa-sisa Setelah kuliah ini Dengan hal yang Bermanfaat lainnya Lain sekedar Baca chat Baca email Masih banyak yang produktif Dan menghasilkan uang Di masa online ini Lalu saya waktu S1 Jualan Pak Andreas Saya jualan Wujud juga Jadi waktu itu Saya berjualan Buku bekas Dan majalah bekas Wah itu Hampir tiap Sabtu minggu Sold out Semua Masya Allah Bagi yang mau nitipin jualan Bisa langsung hubungi Ibu Indah Yang nomor HPnya Sudah ada Dipastikan sold out Jadi kayak Sempat juga Kejar-kejaran Sama Apa itu namanya Bukan Satpol PP ya Jadi kita Kalau di UGM itu Dikasih kawasan Sebenarnya kawasan Untuk Kayak pasar kaget Cuman karena Ya pagi kita harus Rebutan Dengan pedagang yang lain Waktu itu saya Merasa Saya mahasiswa UGM Jadi memiliki Beberapa Kapling tanah Di sana Untuk saya Gelar lapak Ternyata kanan kiri saya Juga banyak Mahasiswa-mahasiswa jualan Sempat bahkan Ketemu sama Saudara saya Jauh yang dari Provinsi lain Lagi main ke UGM Dia juga lagi belanja Di situ Ketemu saya Lagi jualan Kaget Loh Indah ini jualan Tapi itu jadi Pengalaman seru Bisa dibayar Bahwa Kita mungkin Waktu berjualan Bisa jadi Ada seseorang yang jualan itu Bukan karena Secara ekonomi Tidak mampu Atau bisa juga Karena Ekonominya kurang Tapi Bukan itu Poinnya Tapi Poinnya adalah Bagaimana kita Dalam kondisi itu Kita dapat pengalaman Hal baru Untuk mencoba Survive Kayak saya komunikasi Dengan preman-preman Di situ ya Misalnya setelah Gelar lapak Ngasih Uang Ini ya Uang lapaknya Ditarikin Kemudian bernego Dengan pedagang yang lain Biar kita dapat Lapak yang lebih besar Kita Apa Dapat pengalaman yang lebih Dalam kondisi yang Seperti itu Sekian Wah Luar biasa Ini mahasiswa Di luar Pak Andreas Rajin gak sih Waktu ngumpul Waktu S1 Iya tuh Ada dua pertanyaan Ini Tentang itu Dulu saya gak rajin Waktu S1 Apalagi tahun pertama Saya baru rajin Tahun kedua Dan seterusnya Jawaban jujur ya Jawaban jujur saya Dulu saya S1 Belajar ngoding Pertama kali Gak perlu disebut Di universitas mana Apa perlu Gak usah Terus Terus saya gak bisa Nngoding dong Sedih kan Gue Terus saya Nontek dong Ngakukan Saya plagiat Saya copy paste Saya kumpulin Terus disuruh demo Terus pas lagi demo Saya gak ngerti bu Eh buset Gue ngapain ya Ini dengan hidup gue Setelah itu Tugas berikutnya Gak ada yang diumpulin deh Saya pasrah Jadi dulu saya masuk Ini perlu disebut bu Ini siapa nih Afdal Nah jadi Waktu S1 Setelah saya gak bisa Nngoding itu Saya gak bisa Nngoding karena Saya gagal Nginstall Java Waktu itu Saya ingat banget Semester 2 Nilai codingan saya Naik Semester 3 Saya belajar Nngoding sendiri Terus saya bisa Nngoding deh Rajin saya Habis itu Saya ngambil kuliah Yang aneh-aneh Iya Arga Saya ngambilnya Di UI Di Fasilkom Gitu Tapi Waktu itu Masih agak aneh sih Jadi Karena saya Mahasiswa yang Agak-agak gagal Bu Merasa agak gagal Di akademik dulu Saya termasuk Mahasiswa yang Aktif di luar Ikut organisasinya Banyak Terus saya dulu Juga tempat Jadi tukang Apa namanya Tempat curhat Bu Waktu itu pernah Saya jalan malam-malam Di UI Dekat Balerung Malam-malam nih Bu Habis maghrib Berduaan sama cewek Cewek curhat Bu Bukan pacar Dipanggil Satpam Sini deh Sini deh Kamu habis Ngapain Saya lihat Kamu disana Di pojokan Berdua-duaan Gue kagak Kepojok Bapak Terus ditahan Di posat Pem Coba Bu Satu jam Dengerin dia Ngoceh Ngasih ceramah Itu gak baik Dek Blah-blah-blah-blah Habis itu Ada anak dari Masjid Anak Rohis Dateng Nambahin Ngasih surat Bu isinya Jangan lakukan Hal yang berdosa Segeralah menikah Sedih lah Dulu saya ikut BEM Saya ikut Senat Saya ikut Gak tau kenapa Tiba-tiba Saya masuk ke Rohis Fakultas Padahal saya dulu Termasuk orangnya Agak sedeng Di fakultas Tapi ya Akhirnya Tapi terakhirnya Saya Termasuk salah satu Orang yang paling gila Untuk noding Karena belajar sendiri Yaitu pilihan hidup Menemukan proses Dari Dari Tadi ya Dari tadi Dari yang Ya bisa dibilang nakal Terus akhirnya ke titik Saya harus berubah Itu Gimana tuh Pak Andreas? Itu Itu karena Hidayah Bukan sih Bu Mungkin Hidayah Sebenarnya sih pada dasarnya Pintar itu pilihan Oke Saya udah milih di Fasilkom Dan saya gak bisa ngikutin Pertanyaan berikutnya Saya mau ngapain Apakah saya mau nangis-nangis Selama 4 tahun Atau saya mau Adaptasi Dan kalau saya gak ngerti Eh dosen gue dulu ya Teman-teman Gue kasih tau Ngomongnya begini Anak-anak Sekarang kita mau Belajar Tentang Lembut Sekali Duduk di depan juga Kagak kedengeran Daripada saya Stress Dan saya masih ada 4 tahun Jadi ya Saya milih untuk Belajar sendiri Dan saya gak belajar Tentang bahasa yang diajar Di kampus Saya belajar bahasa Namanya javascript Oh itu akhirnya Saya bisa Karena Saya udah milih Dan kalau saya udah milih Ya saya punya tanggung jawab Oh iya Gue kabur Kalau anak-anak disini Kabur kan Pada agak-agak Ngaco ya Kalau saya mah kabur Gak kuliah Gak kuliah aja Begitu cuy Anak-anak Di UI Tapi juga gak ngajak-ngajak Kabur-kabur aja Kabur buat pacaran Pernah? Pernah kayaknya Diam-diam Enggak sih Iya Bu Begitu Oke Intinya Jangan dicontoh Saudara-saudara Iya betul Jangan dicontoh-contoh Teman-teman Ada yang mau sharing? Jangan sampai Tentang Misalnya dulu Pengalaman Waktu SMA Mengalami Perubahan Ini ya Mengalami perubahan Sikap Di suatu titik Orang bilang titik nadir Nadir Untuk mulai berubah Menjadi lebih baik Dari suatu misalnya Berubah menjadi baik Itu Tiap orang itu Punya proses sendiri-sendiri Jadi makanya Kita gak bisa Membandingkan Dia bisa kok berubah Kok kamu gak bisa berubah Gitu ya Bahkan satu keluarga pun Orang tua gak berhak Untuk membandingkan Proses Anak-anaknya Bahan tadi Karena tiap orang punya Prosesnya Punya story Sendiri-sendiri Nah saya pengen Denger nih Story dari kalian Ada yang mau sharing? Kalau tidak ada Mungkin kita perlu Menyudahi dulu Pak Andreas Sudah tiga jam Kita berbicara Betul Mau curhat yang lain gak Teman-teman? Oke Dari Dani Pak saya minta saran Saya kuliah tertunda Tiga tahun Langkah yang harus diambil Seperti apa-apa? Jangan minder Ini berarti pindahan Baru lagi gitu ya? Jadi mungkin Dia gak kuliah Selama tiga tahun Baru kuliah Oh I see Iya Oke Ya yang pertama Kalau sarannya sih Yang pertama Jangan minder ya Bu Iya Ada contoh ya Apa-apa? Ada contoh Oh iya Benar Mas Soamat Tepuk tangan Buat Mas Soamat Parek lima kita Mas Soamat kan Sudah memperkenalkan Duri Dia sekarang kuliah ya Om ya? Gitu deh Gitu deh Kuliah Kerja Ayah dari Lima anak ya Mas Soamat ya? Kayak anak Bukan Bu Sebelas Udah kayak tim sepak bola Iya Betul Ya Buat Dani Rehan Insya Allah Bisa Gak masalah Mulai belajar Kapan saja Walaupun Gak ada istilah Telat lah Untuk belajar Justru Banyak teman-teman Mahasiswanya Tidak menyadari bahwa Ketika kalian jadi Mahasiswa Itu kesempatan Paling bagus Dalam hidup kalian Itu kesempatan Kalian untuk Buat salah Sebanyak-banyaknya Iya Kalau kamu bikin Salah Dosen-dosen Sama orang lain Bahkan bilang Kan masih Mahasiswa Coba Bu Indah Yang bikin salah Gimana sih Kan udah lulus Orang perpustakaan Udah ada pengalaman Kok begini banget sih Kerjanya Tapi kalau mahasiswa Kan masih Mahasiswa Enak cuy Waktunya buat bikin Salah Makanya Yang habis lulus-lulus Skripsi itu Pak Biasanya pada Deg-degan Soalnya kesempatan Berbuat salahnya Kan istilahnya Sudah habis ya Habis ini mau ngapain Saya Peran saya Gelar saya Sebagai mahasiswa Sudah Sudah gak ada Sudah dicabut Betul Nah Terus misalnya Dia dihadapkan Belum dapat pekerjaan Atau dihadapkan Tantangan-tantangan lainnya Nah itu Khawatiran yang Sering dialami Jadi kalian Mumpung masih mahasiswa Nikmati Betul sekali Ini Kalau linjur itu apa ya Linjur itu apa Kok gue kurang gaul nih Kayaknya Lintas jurusan Oh lintas jurusan Oh lintas jurusan Gak ada masalah Maksudnya Ambil kuliah Lintas jurusan Begitukah Gak tau Ini kalau saya menerjemahkan Kayak Saya dulunya IPS Sekarang saya mengambil TI Saya dulunya bahasa Sekarang saya mengambil Perpustakaan Bagaimana kehidupan saya Bu Apakah saya akan Baik-baik saja Akan baik-baik saja Anda bisa lihat Rata-rata orang bekerja itu Banting setir semua dari Rata-rata ya Banting setir semua dari Jurusan waktu di kuliahnya Orang pertanian Dari IPB Harinya kemana Ke bank Hanya IPB dapat gelar Institut Flexible banget Ya Sarjana Indonesia itu Banyak kerjaannya di bank Mereka tuh jadi Di bank-bank gitu Bukan bertani Kemudian Melakukan terobosan Pertanian atau apa tuh Mungkin ya ada ya Cuman rata-rata Gak kesitu Malah rata-rata Ke bank Perbankan gitu Ini disebut IPB Itu fleksibel banget Contoh gak jauh juga saya Saya juga bisa dibilang Linjur juga ya Linjurnya waktu Waktu S1 ya Saya dari jurusan HI Tapi kemudian Bekerja di bidang Perpustakaan Itu Linjurnya ya Berapa persen ya Cuman karena kita Punya fokus kesana Ya udah kita selami Kemudian Kita cari kesempatan Agar ilmu yang kita Dapatkan itu Lebih bermanfaat Saya mencoba untuk Belajar lagi Dengan bidang pekerjaan Yang saya hadapi Saat itu Waktu lulus S1 Jadi Kalaupun kalian dari IPA Terus kuliah Di bidang IPS Atau sebaliknya Dari IPS ke IPS Tidak masalah Tonton juga saya Bu Taufik dari IPS ya Iya IPA Dari IPA Kerjanya Oh Ini Bidang pekerjaannya ya Tapi Taufik masih berhubungan Tapi Saya sering minta Kamu desain grafis kan Bukan desain gratis Gratis juga Bu Ini dari Andrian Bertanya Kalau misalnya kita punya teman Di jurusan yang sama Apa bisa kita minta bantuan Untuk ngajarin Jawabannya Ya bisa lah ya Bu ya Ya bisa banget Justru teman itu buat Oh di luar kampus Oh ya Bisa lah Sangat bisa Sangat bisa gak masalah Masalah Tapi jangan sampai Minta jawabin ya Itu mah namanya Bukan belajar Namanya bayar orang Dulu saya di UI Ada beberapa mahasiswa Ada kelas Ya teman-teman saya Yang masih semester 3 Eh semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Itu ngerjain skripsinya Kampus tetangga Itu mah saya Cacimaki Apa-apaannya nih Skripsi bisa di Skripsi buat mahasiswa semester 8 Bisa dikerjain sama Mahasiswa semester 5 dan 6 Jangan sampai kayak gitu Belajar oke Ngerjainnya jangan Saya mau bertanya Ini Pak Gimana menghadapi Circle yang kurang baik Dan kita terjebak Dalam circle tersebut Terjebak adalah Perasaan yang tidak berguna Terjebak itu Hanya permainan otak Wah gila Jawabannya di filosofis gitu Coba Bu Gimana Bu jawabnya Bu Kalau Anda sudah sadar Paling pentingnya gini Anda sudah sadar Bahwa circle itu Tidak baik Kadang mengerikannya Kalau ada orang Dia berada di circle Yang tidak baik Tapi dia gak nyadar Itu lebih membahayakan Nah ketika Saudara Aldaf ya Aldaf ini sudah sadar Bahwa Anda berada di circle Yang kurang baik Itu adalah satu poin Yang sangat bagus Untuk memulai Perubahan Apalagi kalau sampai Merasa terjebak gitu Anda di jebak oleh Sebenarnya jangan-jangan Dijebak oleh Pemikiran sendiri Betul Kita tuh bisa kok Menentukan nasib kita sendiri Jika kita punya Amunisi Punya amunisi Bekel Yang cukup Agar kita keluar dari Lingkungan tersebut Atau dari circle yang Mungkin dianggap tidak baik Tapi jangan lupa juga Ini kadang-kadang subjektif Baik dan tidaknya itu Perlu di Apa ya Di sharing juga Dengan orang lain Menurut kamu tidak baik Tapi jangan-jangan menurut orang lain baik Contohkan misalnya Seseorang yang Seorang Ini ya Telang Satu cerita ada Seekor burung telang Dia bertelor Di Sarang burung Sarang ayam Sorry Sarang ayam Pak petani ini Menemukan telor-telor ini Kiranya Si elang ini adalah Bagian dari Si telor elang Si telor elang Bagian dari telor ayam Menibawa pulang Dan si induk ayam ini Ya udah Mengeraminya Dan Ya si telor itu Menetas seperti biasa Padahal dia Yang lahir ini adalah Seekor elang Elang yang bisa terbang Elang yang sangat Mata yang tajam gitu Tapi karena Doktrinnya setiap hari Oleh ibu Ayam ini Kamu adalah elang Kamu adalah elang Akhirnya dia Hanya menatap nanar Ketika dia di suatu gunung Dia melihat Kok itu mirip aku ya Elang yang bisa terbang tinggi Mungkin bisa jadi Dia nyanyi lagunya Dewa 19 Mana lagunya Aku ingin terbang tinggi Misalnya Tapi Lagi-lagi Mematahkan Lingkungannya Si ibu induk Ayam Bukan Kamu itu ayam Makananmu cacing Kamu juga terlahir Ketika Ditakdirkan Untuk disajikan Di meja makan Akhirnya dia Diberikan pilihan Untuk menyerah Dalam kondisi Perayaman Atau dia Tadi Bahwa Saya adalah Elang Yang bisa terbang Tinggi Yang punya mata tajam Dan punya potensi-potensi Yang lain Jadi lagi-lagi Ini dikembalikan Ke Kalian ya Untuk menentukan Suatu pilihan A, B, C Ketika kamu Sudah punya amunisi Punya bekel Saya harus berubah Saya harus keluar Dari hal yang tidak baik Jadi dulu Di TI Tentang circle ini Ada loh Mahasiswa Saya tahu Beberapa Mahasiswa Yang hobi nongkrong Mereka punya circle sendiri Yang hobi nongkrong Dan karena mereka Mahasiswa saya Angkatan 2019 2018 Saya tahu Mereka nongkrong Itu ngapain Bu Ngomongin saya Bu Black-blackin saya Maki-maki DDP Dapat pahala banyak Iya Dapat pahala banyak Alhamdulillah Seungguhnya mereka Anak-anak yang baik Gitu kan Terus Terus mereka Karena mereka Merasa berkelompok Mereka mulai mikir Sudah kita cuekin aja Kuliahnya Pak Andreas Sederhana Bener gak Gak mikir panjang Dan karena mereka Berkelompok Mereka merasa Bahwa pilihan mereka Itu benar Karena ada yang Memverifikasi Bahwa lu Benar gak salah Akhirnya mereka Akhirnya mereka gak lulus Salah siapa Siapa yang bikin Keputusan bodoh Iya betul Itu dia namanya Persatuan Pembenci Pembencian Pak Andreas Pemencian Pak Andreas Pemencian atau pembenci nih Kalau pembenci orang nih Pembenci Ini kayaknya Gak sih Bu Ini kita lagi Mengumpulkan Mereka mau ngomong apa Sebenarnya kalau mau Udah Kita lagi menghabiskan Waktu Kita juga tidak perlu Menghabiskan waktu Iya tapi benar Intinya adalah Berani mengambil Keputusan Banyak orang-orang yang Tidak berani mengambil Keputusan Padahal itu Besar Saya mau lihat video Video apa itu Oh iya Akhir ini Mungkin gak teman-teman Udah ada yang pernah Ini ya Udah pernah lihat Ini lebih ke Tadi teamwork Dalam satu kelompok Kalau ada yang udah pernah lihat Ya Alhamdulillah Kalau yang belum Gak apa-apa ya Lihat lagi ya Oke Sebentar Saya play dulu Sebentar ya Belum keputar Bu Iya Belum keputar Apanya Udah Sorry Saya mau Ini Suara dulu Tersound Oke Ini ada-ada yang pernah Lihat ya Bahwa dalam Saya ulangi Ketiknya kerjasama Dalam Sebuah tim Ketika kita menghadapi Musuh bersama Ke Satu-satunya jalan Untuk Kita keluar dari Kesulitan itu ya Solidaritas Dan Gandengan tangan ya Menghadapi musuh tersebut Dan berbagai strategi Tentunya Ya kita lihat nih Ke Si 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 Ini Dan strategi Akhirnya bisa menghadapi Ancaman Si Palumba Eh Paus Ketika 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 Sampai jumpa! 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 Terima kasih. Harapan saya ke depannya agar saya mendapatkan nilai IPK yang memuaskan dan besar dan bisa lulus DDP. Terima kasih. Harapan saya, semoga saya mendapatkan IPK tertinggi dan mendapatkan dosen yang baik. Harapan saya tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Kedepannya menjadi lebih baik dan menambah wawasan atau materi di bidang teknologi. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Harapan saya ke depannya, semoga saya bisa mengikuti program pembelajaran dan menyerap semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen pengajar dan mendapatkan IPK yang tinggi. Harapan saya ke depannya, semoga mahasiswa-mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi dapat menjadi mahasiswa yang menurut saya untuk ke depannya adalah semoga saya bisa lulus tepat waktu dan menjadikan Fakultas Ilmu Perpustakaan yang ternama di Jakarta. Terima kasih. Harapan saya ke depannya, semoga saya dapat berprestasi akademik maupun non-akademik bagi Universitas Yarsi dan dapat bermanfaat dan berguna bagi sekitar dan giliran Universitas Yarsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya yaitu mendapatkan IPK yang tinggi dan lulus dengan cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya menjadi mahasiswa yang memiliki akad yang baik dan berkompetensi di bidangnya. Sekian dari saya, terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Prisilya Yusoko Putri dari Pakultas Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika. Harapan saya adalah lulus dengan IPK Ditas 3,5 dalam waktu 7-8 semester dan mendapat dosen-dosen yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Mohon Tami Doti dari Pakultas Teknik Informasi Prodi Teknik Informatika. Saya ingin menjadi lulusan terbaik yang atas saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Bagusana Naksuma, saya dari Pakultas Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika. Keinginan saya hanya ingin lulus tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Mohon Tifaldi dari Pakultas Teknologi Informasi. Harapan saya masuk ke HRC, semoga saya berapakan nilai-nilai IPK yang terbaik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sultan Iskana Zulkanain dari Pakultas Teknologi Informasi Julusan Ilmu Perpustakaan. Harapan saya, saya bisa lulus dengan tepat waktu dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Naksuma Zulkanain dari Pakultas Teknologi Informasi Julusan Teknologi Informatika. Harapan saya bisa lulus lebih cepat dengan IPK tinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zalika Nila Arifah dari Pakultas Teknologi Informasi Prodi Ilmu Perpustakaan. Harapan saya bisa mendapatkan IPK yang terbaik. Kompok tiga siap? Siap, 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 siap. Satu, dua, tiga, mulai. Mari kita belajar. Di kampus kita, Yarsi. Jangan pantang menyerah. Walau ada pandemi, mari kita belajar. Di kampus kita, Yarsi. Jangan sampai frustasi. Rai nilai yang tinggi. Kelompok tiga siap. Walau ada pandemi. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, saya jadi terharu nih baca, apa namanya? Baca, eh nonton yang kalian, harapan kalian dalam perkuliahan. Ada yang membanggakan orang tua, ada yang lulus dengan tepat waktu, ada IPK yang bagus, kemudian apa lagi ya? Ada, apa lagi tadi? Ada yang membawa nama baik Fakultas Teknologi Informasi, semuanya mulia. Saya mengucapkan terima kasih atas harapan kalian. Semoga apa yang kalian harapkan bisa sama-sama kita capai di Fakultas Teknologi Informasi. Yang penting kalian tetap memotivasi diri untuk mencapai cita-cita, mencapai harapan, mencapai apapun yang kita inginkan. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah karena usaha tanpa doa itu sia-sia. Jadi kita tetap menjadi insan yang berusaha untuk mencapai hal yang terbaik sambil kita berharap, Allah memberikan kemudahan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kelancaran dalam setiap urusan, dalam setiap rencana, dalam setiap apa yang kita cita-citakan. Amin, amin ya Rabbah Alamin. Sebelum kita menutup acara, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, Ibu Kaprodi kita, Ibu Nita, dan Ibu Herika, ada tambahan. Halo, Ibu Herika, Ibu Nita. Tidak ada, Ibu. Besok mereka masih ada lagi soalnya. Iya, oke. Berarti besok aja ya. Terima kasih Ibu Herika, Ibu Nita sebagai Kaprodi Teknik Informatika dan Perpusakan Sains Informasi. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dekan dan Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Juga kepada teman-teman, mahasiswa baru, Fakultas Teknologi Informasi Angkatan 2020. Semoga kegiatan kita hari ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi diri saya juga, dan juga bagi diri teman-teman masing-masing, seperti itu ya. Jadi, sehingga kita lebih semangat lagi nih menjalani hari-hari ke depannya, seperti itu. Kalau tidak ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menutup acara kita hari ini. Jadi, besok masih ada rangkaian PKKMB yang dimulai jam setengah sembilan ya, Bu Herika ya. Jadi, setengah sembilan, teman-teman silahkan bergabung lagi ke acara virtual kita yang sangat seru dan sangat menarik gitu ya. Kalau kalian bandingkan dengan yang sedang viral itu mungkin kita jauh lebih baik gitu. Bukan pamer, tapi emang sebenarnya gitu. Kita nggak ghibah ya, kita hanya menceritakan hal yang benar-benar terjadi, seperti itu. Semoga kalian merasakan kebahagiaan, tidak menderita sama PKKMB gitu ya. Dengan jadwal yang padat ya. Harap maklum, karena yang namanya PKKMB, kalian harus mengenal kehidupan kampus, seperti itu. Apalagi posisinya kalian tidak berada di kampus, posisinya berada di... Kampus, kampung apa? Luar kampus, daring gitu ya. Jadi, memang mau tidak mau harus mengikuti kegiatan PKKMB ini. Jangan sampai nanti pas kalian masuk ke Fakultas Teknologi Informasi, kalian nggak tahu lab. Kita tuh ada berapa, namanya apa, kemudian Kaprodi siapa, kemudian Ibu Dekannya namanya siapa. Nanti pas ketemu Budekan di jalan malah nggak ditegur, malah lewat aja nyelonong gitu kan. Nah, jadi kita jadikan rangkaian PKKMB ini untuk kita saling mengenal, baik kita mengenal pribadi, Bapak Ibu dosen, kemudian ada tenaga kependidikan juga, kemudian ada teman-teman juga, juga kakak kelas, kakak tingkat yang bergabung dalam organisasi mahasiswa, seperti itu. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini, sampai jumpa besok di jam yang sama, setengah sembilan. Tetap semangat, tetap berikan energi positif kalian, tetap lakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian masing-masing gitu ya. Akhir kata saya mengucapkan, wabila itafiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan leave meeting, mau melanjutkan makan siang, boleh mengerjakan tugas. Kalau ada tugas yang berkaitan PKKMB juga boleh. Terima kasih, Bu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.